Pertama mungkin saya mau ucapkan selamat datang semua ya pada teman-teman Sesuai info tadi saya sampaikan di awal, di grup kita akan belajar di workshop ini Setengah jam pertama untuk teori, kemudian berikutnya kita akan praktek mempelajari dasar-dasar penguraman di Arduino-nya Tapi tentu saja kita harus mengenal dulu sebenarnya Arduino ini apa, sebenarnya IoT itu apa, dan seterusnya Oke kita mulai dari pengenalan di Arduino-nya dulu Teman-teman nanti yang punya pertanyaan bisa langsung post di grup, di topik manapun bebas Yang penting teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan coba saya langsung jawab ataupun dijawab oleh instruktur lain di Nusabot Kemudian bisa juga nanti open mic, seperti itu Teman-teman juga nanti ketika ada kendala bisa share screen, sehingga saya bisa tahu kendalanya di mana Oke jadi kita mulai dari pengenalan Arduino-nya dulu Arduino ini adalah salah satu development board Dan development board ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam membuat perangkat-perangkat elektronika Tanpa harus melakukan solder, tanpa harus membuat rangkaian-rangkaian yang rumit, seperti itu Tinggal buat kode programnya, pasang sensornya, upload Seperti itu Jadi Arduino ini adalah sebuah development board Dan Arduino juga dia adalah sebuah merek Merek yang memproduksi berbagai macam development board Nah kalau teman-teman lihat disini ada hardware, ada software Di website tersebutnya, di arduino.cc Ada hardware dan software Ketika teman-teman ingin membuat proyek elektronika, ingin membuat proyek IoT Maka yang perlu kita siapkan adalah sebuah perangkat elektronika Di mana nanti untuk membaca sensor, mengendalikan aktuator, dan sebagainya Salah satu yang bisa kita gunakan adalah Arduino Nah kenapa kita menggunakan Arduino? Alasan utama kita menggunakan Arduino adalah Karena pertama Arduino ini murah harganya Yang kedua komunitasnya sudah besar Ketika teman-teman punya kendala Mau cari tutorial, mau cari referensi dimanapun, pasti ketemu Seperti itu Dan yang ketiga, alasan ketiga Gratis Jadi Arduino ini ketika teman-teman ingin membuat Arduino sendiri Itu diperbolehkan, dipersilahkan Karena Arduino membuka cetak birunya Kalau kita membuat gedung Biasanya gedung itu cetak birunya dirahasiakan Perancangannya itu biasanya dirahasiakan Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui Atau membuat sebuah masakan Resepnya itu dirahasiakan Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui Safe-nya akan merahasiakan resep tersebut Nah di Arduino, resepnya ini dibuka Ke semua orang Siapapun boleh membuat masakan itu Boleh membuat variannya Bahkan boleh menjualnya Jadi bebas Itulah dinamakan open source Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah open source Open source itu seperti itu Cetak birunya, resepnya Dia disebarkan ke masyarakat luas tanpa ada batasan Terserah mau digunakan sebagai apa Mau digunakan, mau distribusikan, mau dijual Bebas Seperti itu, itu open source Dan kita akan lihat dulu hardware-hardware yang ada di Arduino ini apa saja Teman-teman bisa klik di hardware Seperti itu Di sini ada kategorinya banyak sekali Ada yang bentuk kit Ada yang family nano, MKR, dan seterusnya Kalau teman-teman scroll ke bawah Terus scroll-scroll ada yang kit Kemudian ada yang nano family Ada yang MKR family Kemudian ada shieldnya Dan classic family Yang akan kita gunakan untuk belajar Adalah Arduino yang classic family Di kategori classic family Yaitu Arduino Uno R3 Berapa harganya Arduino Uno R3 ini Kita akan cek ke online store Kita cari Arduino Uno Tentu saja online store-nya apapun Terserah teman-teman ya Di sini saya hanya akan mengecek harganya saja Per hari ini Untuk Arduino Uno Rp89.700 Ada yang Rp76.000 Lebih murah lagi Dia dapat kabel USB Seperti itu Dan ya silakan teman-teman pilih Ingin membeli yang mana Lagi tidak memiliki Arduino-nya Bisa menggunakan simulator Salah satunya adalah WalkWe Bisa buka di walkwe.com Scroll ke bawah Ini ada banyak sekali contoh proyeknya ya Scroll ke bawah Di situ ada Arduino Uno Jadi nanti kita akan gunakan simulator ini Untuk memprogram Arduino-nya Oke Untuk awal teman-teman bisa menggunakan Arduino Uno Dan Kalau teman-teman lihat di sini Ada banyak sekali varian dari Arduino-nya Apa yang membedakan Dari satu produk dengan produk yang lain Di Arduino ini Bayangkan teman-teman membeli handphone Handphone ini satu merek Pasti ada banyak variannya Merek A Ada varian A, B, C, D, dan seterusnya Merek B juga sama Beli laptop Satu merek Ada banyak variannya Apa yang membedakan Dari setiap varian tersebut? Yang membedakan adalah Spesifikasi handphonenya Spesifikasi laptopnya Spesifikasi laptop A Dan laptop B Walaupun mereknya sama Pasti berbeda Nah di Arduino pun sama Karena Arduino ini merek ya Ingat Arduino ini merek Merek yang memproduksi Berbagai macam development board Contohnya ada Uno R3 Mega 2560 Dan seterusnya Ini adalah varian-varian Yang diproduksi oleh Arduinonya Untuk melihat spesifikasi teknisnya Teman-teman bisa klik Salah satu produknya Katakanlah kita menggunakan Arduino Uno Klik Untuk produk Arduino Uno Kemudian kita bisa Melihat Spesifikasi teknisnya Ada di bawah Spesifikasi teknis Jadi Spesifikasi ini Yang membedakan Antara satu produk Arduino Dengan produk Arduino yang lainnya Seperti itu Ingat Arduino ini bukan Microcontroller Arduino ini adalah Development Board Dimana development board ini Isinya Otaknya adalah Microcontroller Jadi seperti itu Dan di Arduino Uno Dia menggunakan Atmega 328P Saya tidak akan menjelaskan Microcontroller apa ini Yang penting teman-teman Tahu saja dulu Bahwa Arduino itu bukan Microcontroller Kemudian di Arduino Uno ini Dia beroperasi Di tegangan 5V Dan Tegangan yang bisa kita berikan Ke Arduino Uno Itu 7-12V Jadi ketika teman-teman Punya adaptor Yang tegangannya 12V Atau punya adaptor Yang tegangannya 7V Atau punya adaptor Yang tegangannya Di antara 7-12V Maka bisa digunakan Ke Arduino Uno Bisa dicolokkan Ke Arduino Uno Untuk memberi power Kepada Arduino Seperti itu Itu yang direkomendasikan Yang direkomendasikan 7-12V Dan batasnya Batas minimumnya Adalah 6V Maksimal 20V Jadi kalau teman-teman Punya adaptor Dengan tegangan 20V Ingin digunakan Untuk Arduino Uno Bisa Jika teman-teman Menggunakan Arduino Yang resmi Buatan dari Arduino LLC-nya Tetapi kalau teman-teman Membeli Arduino Yang harganya murah Seperti ini Rp76.000 Rp89.000 Ini adalah Arduino Buatan Tiongkok Jadi Seperti tadi Saya sudah jelaskan Di awal Kita semua Siapapun itu Bisa membuat Arduino kita sendiri Dan bahkan Bisa menjual Hasil Buatan Arduino Tersebut Jadi ketika teman-teman Ingin menjual Arduino sendiri Bikin Arduino Kemudian dijual Boleh Sah-sah saja Nah biasanya Arduino ini Yang seperti ini Kita sebut dengan Arduino Clone Jadi seperti itu Dan Untuk yang Arduino Clone ini Yang membedakan adalah Bahan yang digunakannya Jadi Biasanya Belum tentu Bahan tersebut Bisa menghandle 6 sampai dengan 20V Teman-teman Bisa main aman saja 7 sampai dengan 12V Jangan lebih dari 12V Karena biasanya Mereka tidak Memberikan spesifikasi teknis Untuk yang clone Buatan Tiongkok ini Seperti itu Kalau yang Arduino Aslinya Kita coba Lihat Harganya Sekitar 450.000an Untuk Arduino yang asli Kalau sudah masuk Ke Indonesia Dijual oleh Reseller di Indonesia Kalau teman-teman Beli langsung Ke Apa namanya Ke Arduino LLC Teman-teman akan Mendapatkan harga 24 euro 24 euro Sekitar Katakanlah 15.000 itu 15.000 untuk 1 euro ya Berarti Dikali 24 15.000 Dikali 24 Sekitar 360.000an Belum termasuk Pajak Untuk Impornya Dan Biaya ongkos kirim Seperti itu Dan Ya Saya rekomendasikan Justru teman-teman Beli yang Buatan Tiongkok Terlebih dahulu Karena harganya murah Silahkan Pilih sesuai Yang teman-teman inginkan Tokonya Dimanapun Bebas Seperti itu Kita balik lagi Ke spesifikasi teknis Kemudian kita Di Arduino Mengenal Ada Pin Input Output Apa fungsinya Pin input Output ini Fungsi pin input Output ini Untuk menghubungkan Perangkat kita Arduino kita Ke berbagai macam sensor Sudah jelas Dari namanya ya Input Output Bisa sensor Bisa aktuator Sensor itu berarti input Aktuator itu berarti output Tombol Kemudian Berbagai macam sensor Apapun itu sensornya Itu kita sebut dengan input Apapun data yang masuk ke Arduino Kita sebut dengan input Apapun data yang keluar Dari Arduino Kita sebut dengan output LED Dia mengeluarkan cahaya Motor DC Dia menggerakkan motor Mengeluarkan energi Untuk menggerakkan motor Seperti itu Jadi apapun data yang keluar Informasi yang keluar dari Arduino Kita sebut output Apapun informasi yang masuk ke Arduino Kita sebut input Itu adalah dasarnya dulu ya Jadi teman-teman harus pahami Antara input dan output perbedaannya Seperti itu Dan di Arduino Dia memiliki Jumlahnya 14 pin digital Jadi Katakanlah satu sensor Membutuhkan satu pin input Katakanlah seperti itu Maka Setidaknya Kita bisa memasang Lebih dari 12 sensor Di Arduino Kalau setiap sensornya Hanya membutuhkan Satu pin untuk input Begitu pula untuk output Teman-teman bisa menggunakan Di pin yang sama Jadi 14 pin ini Bisa teman-teman gunakan sebagai input Bisa juga digunakan sebagai output Seperti itu Dan 6 diantaranya adalah Pin PWM Full Suite Modulation Nanti saya akan jelaskan sedikit Tentang PWM ini Kemudian Pin analognya Ada 6 Kalau tadi pin digital Yang ini pin analog Nanti kita akan Bahas Mengenai digital dan analognya Intinya di pin digital Ada 14 6 diantaranya adalah PWM Kemudian Pin analognya ada 6 Dan Teman-teman nanti bisa Scroll ke bawah lagi Mengenai Arduino-nya Spesifikasi teknisnya Begitu pula untuk Varian Arduino yang lain Teman-teman bisa Melihat spesifikasi teknisnya Katakanlah kita coba buka Di Arduino Mega Tadi yang sebelahnya Uno ya Ini Uno Ini Mega Kita coba buka yang Arduino Mega Harganya 35 Euro Lebih mahal Dari yang Uno Dan jumlah pinnya pun Lebih banyak Kalau teman-teman lihat Kita lihat spesifikasi teknisnya Microcontroller yang digunakan Pun beda Kemudian Pin digitalnya Ada 54 Kalau tadi Uno ada 14 Ini 54 PWMnya ada 15 Kalau tadi Uno ada 6 Seperti itu Analognya ada 16 Kalau tadi Uno ada 6 Pin analognya Ini ada 16 Dan Ya Perbedaannya seperti itu Teman-teman bisa lihat Di spesifikasi teknisnya Oke Itu mengenai Arduino-nya Teman-teman nanti bisa Membeli Arduino-nya Seperti ini Ini ada yang murah 76.500 Dapat kabel USB Ya mungkin ada yang lebih Murah dari itu Teman-teman cari saja Saya sarankan Tidak membeli yang Starter Kit Seperti itu ya Walaupun silahkan Boleh-boleh saja Tidak masalah Tetapi Saran saya Tidak membeli yang Starter Kit Karena biasanya Pada saat proses belajar Ketika teman-teman membeli Starter Kit Learning seperti ini Komponen-komponen yang dipakainya Tidak banyak nantinya Karena tidak sesuai kebutuhan Ketika teman-teman membeli Arduino Kemudian ingin belajar Sesuaikan dengan komponen-komponen Yang ingin digunakan untuk belajarnya Katakanlah teman-teman ingin belajar Untuk membaca Suhu dan kelembaban Maka beli saja Sensor suhu dan kelembabannya Tanpa harus membeli banyak komponen Di Starter Kit Jatuhnya harganya nanti lebih murah Jika seperti itu Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Oke Ini ada Uno 74.000 Lebih murah lagi Dapat kabel Ya Teman-teman nanti bisa cari Explore di online store ya Itu mengenai Arduino Kita mengenal Selanjutnya adalah Bentuk sinyal Tadi kita bahas Mengenai Digital Dan Analog Ada dua Analog dan digital Saya akan coba jelaskan Sinyal digital ini apa Sinyal analog itu apa Dan Seterusnya ya Oke Saya coba cek di grup dulu Teman-teman Kalau ada pertanyaan Silakan Post di grup Atau buka Open mic-nya Silakan Saya tunggu satu menit Mungkin jika ada pertanyaan Sampai sini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaannya sampai sini mengenai Arduinonya. Bagi teman-teman yang bingung, masih bingung Arduinonya ini apa sebenarnya, kemudian digunakan untuk apa, nantinya silakan bisa ditanyakan saja. Dan nanti jika perlu ada pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas di grup. Karena di grup di sini, ya tadi sudah saya sampaikan, ada instruktur yang memang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di grup, termasuk saya. Ditugaskan untuk menjawab pertanyaan di grup. Oke, kita lanjutkan dulu mengenai bentuk sinyalnya. Dan di bentuk sinyal ini ada analog, ada digital. Sinyal digital ini, sinyalnya hanya 1 dan 0. Ada listrik? Tidak ada listrik. Itu sinyal digital. Itulah kenapa perangkat-perangkat seperti handphone, komputer, Arduino juga, dan perangkat-perangkat elektronik yang menggunakan berbagai macam controller, Kita sebut sebagai perangkat digital. Karena perangkat tersebut hanya mengenal ada listrik dan tidak ada listrik. Jadi, fungsinya si microcontroller ini adalah mengontrol listrik tadi, mati-nyala, mati-nyala, secara cepat. Seperti itu. Itulah sinyal digital. Contohnya apa penggunaan sinyal digital? Ketika kita ingin menyalakan lampu, katakanlah lampunya dihubungkan ke Arduino ya. Ingin menyalakan lampu, posisinya lampu ini hanya bisa nyala dan mati saja. On-off, on-off, on-off. Seperti itu. Nyala berarti ada listrik, mati berarti tidak ada listrik. Sinyalnya digital. 1-0, 1-0. On-off, on-off, nyala-mati, nyala-mati. Seperti itu. Tetapi ketika kita ingin mengatur tingkat kecerahan lampunya, kita bisa menggunakan sinyal analog. Begitu pula contoh lainnya. Untuk sensor. Kita ingin membaca suhu ruangan, ataupun jangan suhu deh, kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini untuk ingin dibaca berapa persen kelembabannya. 100% berarti sangat lembab, 0% berarti kering. Kita ingin membaca kelembaban tanah seperti itu. Apakah bisa dengan sinyal digital? Kalau kita menggunakan sinyal digital, maka yang dibaca bukan nilai kelembabannya. Melainkan basah atau keringnya. 1 berarti basah, 0 berarti kering, atau sebaliknya. Itu jika kita menggunakan sinyal digital. Tapi kalau kita menggunakan sinyal analog, kita bisa mengetahui seberapa basah dan seberapa kering. Karena nilai analog ini bukan hanya 1 dan 0. Bukan hanya ada listrik dan tidak ada listrik. Seperti itu. Nilai analog ini dinamis. Kita bisa mendapatkan nilai tersebut, kemudian ditampilkan atau diolah ke Arduino-nya. Nah, di Arduino ini ketika teman-teman menggunakan pin analog, sebenarnya itu adalah pin digital. Kenapa? Karena Arduino sekali lagi dia bekerja secara digital. Arduino itu tidak bisa membaca nilai analog. Nah, di pin analog ini ada fitur untuk mengkonversi nilai analog menjadi digital. Sehingga bisa dibaca oleh Arduino. Kita sebut dengan ADC. Analog to Digital Converter. Data yang masuk, data analog yang masuk ke Arduino, dia akan di-convert menjadi data digital. Yang nantinya ditampilkan dalam sebuah angka desimal biasanya ya. Angka desimal 0 sampai 1023 jika resolusinya 10 bit. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai itu. Yang penting sekarang teman-teman mengetahui dulu bahwa Arduino-nya bekerja secara digital. Ketika Arduino ingin membaca nilai analog, maka harus di-conversi dulu nilai analog tersebut menjadi nilai digital. Itu salah satu contoh untuk membaca kelembaban tanah. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya teman-teman ingin mengatur motor DC. Kalau kita menggunakan sinyal digital, hanya ada on dan off. Berputar dan diam motornya. Kita berdistrik, motornya berputar. Kita tidak berikan distrik, motornya diam tidak berputar. Nah di sini kita bisa menggunakan teknik PWM. Teknik PWM ini untuk mengatur kecepatan motor DC-nya. Jadi PWM ini adalah mudahnya ya, suatu teknik untuk mengubah sinyal digital seolah-olah seperti analog. Kita ambil contoh tadi motor DC, ketika kita berikan sinyal digital 1-0, hanya bisa berputar dan diam. Tapi jika kita menggunakan teknik PWM, kita bisa mengatur kecepatan putarannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita berikan listriknya setiap 0,1 detik sekali misalnya. 0,1 detik ada listrik, 0,1 detik kemudian listriknya mati, 0,1 detik kemudian listriknya nyala, mati lagi, nyala, mati lagi, seperti itu. Sehingga kecepatannya bisa kita atur. Tidak terus-menerus dia berputar. Ada jeda dia diam. Seperti itu. Katakanlah tidak 0,1. 0,3. 0,3 detik dia nyala, 0,1 detik dia mati. 0,3 detik dia nyala, 0,1 detik dia mati. Sehingga kecepatan putaran dari motor DC-nya terlihat seolah-olah dia bergeraknya lebih lambat. Padahal bukan lebih lambat, tetapi kita nyala matikan secara cepat. Itulah teknik PWM, Pulse Width Modulation. Sama seperti LED, lampu. Lampu ini bekerjanya secara digital, on-off, on-off oleh Arduino dikontrolnya. Bagaimana caranya untuk membuat lampunya redup menggunakan sinyal digital? Gunakanlah teknik PWM. Jadi di teknik PWM ini kita mati dan nyalakan lampunya secara cepat. Misalnya, dalam setengah detik kita nyalakan, dalam setengah detik lagi kita matikan. Sehingga lampunya terlihat redup. Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Seperti itu. Lebih cepat lagi, 0,1 detik misalnya, nyala, 0,1 detik mati. Lampunya akan terlihat lebih redup. Kita menggunakan teknik PWM. Nah, sekarang kita lihat ke Arduino-nya. Di mana sih pin-pin tersebut? Kita balik ke Uno ya. Karena yang akan kita gunakan adalah Arduino Uno. Kita kembali ke Uno. Oke. Kita akan buka. Kalau teman-teman lihat, disini ada pin-pinnya. Ini adalah headernya. Tempat kita mencolokkan berbagai macam komponen. Kita pasang komponennya lewat lubang-lubang ini menggunakan kabel. Seperti itu. Saya akan perbesar. Yang sebelah atas, posisinya seperti ini ya. Yang sebelah atas, ada angka 0 sampai dengan 13. Itu adalah pin digital. Sudah ada tulisannya disini, digital. 0 sampai dengan 13 itu adalah pin digital. Artinya, ketika kita ingin menggunakan sinyal digital, maka kita bisa pasang kabelnya di pin digital ini. Manapun bebas. Tidak ditentukan harus pin nomor sekian, pin nomor sekian. Bergantung kode program yang kita buat nantinya. Ingin digunakan di pin nomor berapa. Seperti itu. Kemudian, disini juga ada tulisan PWM, PWM. Ada simbol tile, seperti cacing. Seperti itu. Yaitu di pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, pin 11. Ada 6 totalnya. 3, 5, 6, 9, 10, 11. Teman-teman, jika ingin menggunakan teknik PWM, teknik Pulse Modulation, maka gunakan pin tersebut. Pin nomor 3, 5, 6, 9, 10, atau 11. Manapun bebas. Tidak ditentukan. Satu sensor, teman-teman ingin menggunakan data digital, maka terserah. Ingin menggunakan pin nomor berapapun. Tidak ditentukan. Yang menentukan adalah kita. Sensor suhu, misalnya ingin menggunakan pin nomor 9, silakan. Sensor yang lain ingin menggunakan pin nomor 7, silakan. Tidak ada aturan, sensor A harus menggunakan pin nomor sekian. Selama dia datangnya digital, teman-teman bebas ingin menggunakan pin nomor berapa saja. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawahnya, di sini ada analog, analog in. Dan pin ini yang tadi saya jelaskan, pin yang memiliki fitur ADC, analog to digital converter. Jadi analog yang masuk, analog input ke Arduino, katakanlah masuk ke pin A5, dia akan dikonversi nilai analognya menjadi nilai digital. Nilai digital ini dapat kita olah dalam bentuk bilangan desimal atau hexadesimal, bilangan oktal, dan seterusnya. Terserah kita ingin menggunakan bilangan apa. Biasanya kita olah menggunakan bilangan desimal. Dan resolusinya 10 bit di sini, pin analog digital converter-nya. Resolusi 10 bit berarti nilainya, rank-nya itu dari 0 sampai dengan 1023. Semakin besar resolusinya, maka semakin akurat nilai yang bisa dibaca. Karena jumlah angkanya semakin panjang. Seperti itu. Di Arduino Uno, pin analog-nya ini, dia 10 bit, 0 sampai dengan 1023. Kalau di pin PWM, ini resolusinya 8 bit, 0 sampai dengan 255, nilai analog-nya. Teman-teman, ketika ingin membaca nilai kelembaban tanah, misalnya seperti itu ya, kemudian dipasang di pin analog, maka nanti yang akan tampilnya, datanya itu adalah rank dari 0 sampai dengan 1024. Bukan dari 0 sampai dengan 100%, bukan. Bilangan desimal masuknya 0 sampai dengan 1024. Seperti itu. Begitu pula di pin PWM yang di atas, ada simbol tilt-nya, dia resolusinya 8 bit. Ketika kita ingin membaca nilai analog dari kelembaban tanah, bukan 0 sampai 100% nilai yang dibacanya, tetapi 0 sampai dengan 255. Nah, nilai itulah yang kita konversi menjadi persentase. 0 itu berarti 0%, 255 itu berarti 100%. Seperti itu. Jadi, teman-teman, silakan nanti gunakan pin sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan lagi. Boleh tanya, Mas? Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pin analog tadi kan berarti yang masuk ke situ adalah variable voltase begitu ya? Bener atau enggak ya? Iya, bisa variable voltase untuk masuk ke analognya. Oh ya, berarti misalkan LDR gitu kan, jadi dia kita kasih 5 volt ke LDR, kemudian output dari LDR itu masuk ke analog in tadi ya? Betul, betul. Iya, seperti itu. Nah, oke. Itu batasannya sampai berapa volt ya di input analog ini ya? Untuk di Arduino sendiri, kalau kita lihat ke spesifikasi teknisnya, dia beroperasi di 5 volt. Sebentar, kita scroll ke bawah. Untuk DC current-nya, per input-output dia 20 mA, yang pasti beroperasi di 5 volt untuk Arduino ini. Sebenarnya bukan membaca, tidak secara linear dia membaca voltase ya, di pin-pin ini. Penjelasan mudahnya seperti apa yang sebenarnya? Iya, misalkan kan tadi LDR cahayanya kan redup terang-redup terang gitu kan, berarti kan kayak variable kan dia bergerak gitu kan, angka voltasenya. Gitu ya, maksudnya ya. maksimal 5 volt gitu kan? Maksimal 5 volt, ya. Oke, mungkin satu pertanyaan, satu lagi. Berarti yang menghasilkan signal analog untuk masuk ke Arduino ini, apakah semua sensor itu menghasilkan perubahan-perubahan voltase seperti itu ya, untuk yang analog ini? Iya, semua sensor sebenarnya apapun. karena semua sensor cara kerjanya, dia mengubah informasi yang ada sekeliling dia menjadi nilai dalam bentuk listrik. Iya, oke. Berarti dalam bentuk perubahan voltase itu ya? Iya. Apapun itu ya, termasuk suhu, termasuk suhu kelembapan, termasuk magnetik juga ya, misalkan ya. Magnetik juga bisa, betul? Oke, kalau, sorry, mungkin agak melebar ini. Kalau accelerometer itu, analog atau digital kalau dia outputnya ya? Untuk accelerometer bergantung dia modul yang digunakan ya, kita bisa, sebenarnya kan tiap modul ini punya datasheet. Charometer modul. Kita coba lihat datasheet-nya sebentar. adxl335 nama modulnya. Teman-teman yang punya, nanti barangkali ada jawaban saya yang perlu dikoreksi, silakan langsung post aja di grup koreksi jawabannya ya. Kita cek untuk datasheet-nya. Dia punya penjelasan yang lebih ringkas lagi dari datasheet. Mungkin bisa dibuka di sini. Dia di-convert ke 10 bit, ada C. Oh, berarti ya 10 bit. Iya. Karena cara kerjanya dia ada plat seperti ini. Dia membacanya dari sini, si plat-plat pergerakan ini. Oke. Oke, baik. Berarti Arduino tadi inputnya bisa berupa analog, apakah juga bisa digital begitu? Bisa analog, bisa digital, betul. Oke. Berarti kalau inputnya berasal dari perangkat digital, sebelumnya di perangkat digital itu sudah ada adisinya ya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. kalau ingin dibacanya data digital, berarti kita tidak perlu ada modul ADC-nya. Tapi kalau perangkatnya analog, kita perlu ADC. Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih, Mas. Ini mencapai video ini. Soalnya pelan-pelan. Ambil nanti kita praktek, ya. Oke, oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Selesai workshop pun, nanti teman-teman yang punya pertanyaan melebar kemana-mana juga tidak masalah. Bisa post di grup ya. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi slide? Ya, di sini. Tadi kita sudah pin out, kemudian bentuk sinyal, kemudian mengenai Arduino-nya juga. Sekarang kita akan praktek, sudah 10.35 lewat 5 menit ya, tadi sesuai planning kita, 30 menit di awal teori. Kita akan praktek untuk menggunakan Arduino-nya, yang nanti dilanjutkan sampai ke penggunaan input-output, sensor, dan berbagai macam komponen yang lain. Kita akan membaca sensor tersebut, bagaimana caranya. Seperti itu. Oke, pertama teman-teman, jika ingin memprogram Arduino, ingin menggunakan Arduino, kita perlu software-nya. Software-nya namanya adalah Arduino IDE. Balik lagi, Arduino itu adalah produk open source. Jadi, software-nya pun open source. Teman-teman tidak harus membayar untuk mendapatkan software-nya. Software-nya gratis, dan bahkan source code dari software-nya dibuka. Teman-teman ingin membuat Arduino IDE sendiri pun, silakan. Boleh-boleh saja. Tidak melanggar aturan apapun. Nah, untuk mendownload-nya, teman-teman bisa masuk ke website resmi Arduino-nya, kemudian diklik di bagian software. Di situ, ada Arduino IDE. versi sekarang yang terbaru, versi 2.0.3. Teman-teman bisa gunakan. Dan, kemudian tombol download-nya di sebelah kanan, sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Jika menggunakan Windows, pilih yang Windows. Jika menggunakan Linux, pilih yang distribusi Linux di sini. Jika menggunakan macOS, sesuaikan dengan versi macOS. Dan untuk pengguna Windows, teman-teman bisa pilih yang paling atas, Windows 10 dan lebih baru. Di Arduino IDE versi 2 ini, dia minimumnya Windows 10. Jadi, teman-teman yang menggunakan Windows 7, bisa menggunakan versi yang lebih rendahnya. Scroll ke bawah, di situ ada Arduino IDE versi 1.8. Teman-teman bisa gunakan versi tersebut untuk Windows 7 atau lebih baru. Kalau Arduino IDE versi 2, yang ini, dia minimum Windows 10. Jadi, sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Teman-teman yang menggunakan distribusi Linux, bisa klik di sini, di AppImage. Saran saya, jangan menggunakan repository lain. Teman-teman tetap menggunakan AppImage saja dari Arduino-nya. Seperti itu. Karena, sekalipun ada update, dia di software-nya ada fitur automatic update. Jadi, tidak perlu teman-teman mendolak dari repository yang tidak resmi di luar. Cukup dari Arduino-nya langsung. Kemudian, yang menggunakan macOS pun sama. Bagi teman-teman yang menggunakan prosesor Intel, klik yang di atas. Teman-teman yang menggunakan prosesor M1, bisa pilih yang di bawah. Seperti itu. Dan, minimum macOS-nya versi 10.14, macOS Mohev. Untuk yang prosesor M1, minimum macOS-nya versi 11, macOS Big Sur. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman download. Nanti setelah download, silakan install. Cara install-nya sama seperti install software pada umumnya. Klik next, 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 seperti biasa. Kemudian, silakan buka Arduino IDE-nya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux ya. Sama saja, mau Linux, mau Windows, cara pengoperasian dari Arduino IDE-nya. Teman-teman yang tidak punya komponen Arduino, bisa menggunakan WorkWi. buka di WorkWi.com, scroll ke bawah, pilih yang Arduino Uno. Tidak perlu register, tidak perlu login ya, langsung klik saja. Nanti akan tampil seperti ini. Sebelah kiri ini tempat kita membuat kode program, sebelah kanan tempat kita melakukan simulasinya. Kita bisa menambahkan berbagai macam komponen di sini. Katakanlah ingin menambahkan LED, seperti itu. Nanti LED-nya disambungkan ke Arduino. dan kita nanti bisa menyalakan Arduino-nya. Misalnya LED-nya disambungkan ke 5V. Seperti itu, lalu start simulation, ada tombol play di sini. Maka LED-nya menyala dan kita juga tentu saja bisa menggunakan pin analog dan pin digital-nya. Oke, silakan teman-teman buka dulu Arduino IDE-nya. Sebentar ini Arduino IDE-nya tidak bisa terbuka. Oh iya, Arduino IDE juga dia tersedia dalam versi online. Jadi ada web editor-nya. Di web editor ini teman-teman bisa kolaborasi dengan tim ketika membuat proyek. Ada sedikit trouble Arduino IDE-nya tidak bisa terbuka. Teman-teman yang mau gunakan di seribusi Linux nanti filenya seperti ini ya, app image. Langsung klik saja biasanya untuk app image. Lalu langsung klik eksekusi. Seperti itu. Oke. sudah terbuka Arduino IDE-nya. Tampilannya sama mau di Windows, di Linux, ataupun di Mac. Seperti ini semua. Saya buat proyek baru dulu. Oke. Oke. pada saat pada saat baru dibuka Arduino IDE-nya akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin yang membedakan di teman-teman warnanya putih ya. Karena saya themes-nya hitam jadi warna hitam Arduino IDE-nya. Kalau di teman-teman pasti putih warnanya. Dan tampilannya sama seperti ini semua. Di bagian atas ini ada menu bar-nya. File, edit, sketch, tool, help, dan seterusnya. Kemudian sebelah bawahnya di sini ada tombol verify dan tombol upload. Tombol verify ini adalah tombol untuk meng-compile. Apa itu compile? Ingat, Arduino dan perangkat elektronik yang lain, perangkat digital apapun itu, tidak paham bahasa pengguraman. Tidak paham apapun kecuali 1 dan 0. Dia hanya paham 1 dan 0. 1 artinya ada listrik, 0 artinya tidak ada listrik. Arduino tidak paham apa itu setup, apa itu loop. Dia tidak paham. Oleh karena itu kita harus compile. Compile ini merubah bahasa pengguraman yang sudah kita ketikan ke dalam bahasanya Arduino, yaitu 1 dan 0 tadi. Kedalam sinyal digital, 1, 0, 1, 0. Itulah proses compile. Compile itu mengubah kode program yang sudah kita ketikan ke dalam bahasa mesin. 0 dan 1, bahasa assemble. Kemudian di sini sebelahnya ada tombol upload. Fungsinya tombol upload ini adalah untuk memasukkan kode program yang sudah kita ketikan di sini ke Arduino-nya. Jadi saat sudah kita selesai mengetikan kode program, kemudian ingin melakukan uji coba ke Arduino-nya, teman-teman compile, lalu upload. Upload-nya bukan upload lewat internet yang dimaksud di sini, tetapi upload-nya lewat kabel USB. Tadi yang sudah saya berikan contoh di online store ya, di situ ada yang menjual Arduino Uno plus USB cable-nya. Kita lihat kembali. Arduino Uno plus USB cable-nya. Kabel USB inilah yang kita hubungkan ke komputer. Jadi kalau teman-teman buka kembali ke Arduino-nya, kita balik ke hardware dulu. kita lihat yang ini. sebelah sini tempat kita memasang USB-nya. USB-nya sama seperti USB untuk printer. Jadi teman-teman bisa pasang USB ke sini, USB A ke USB B. Jadi hubungkan ke komputer. Dan di sebelah sini adalah power jack. Ada tiga macam, ada tiga jalur kita untuk memberikan power ke Arduino-nya. Jalur pertama ini lewat kabel USB. Kita bisa berikan power ke Arduino lewat kabel USB. Kata-kata teman-teman punya power bank, punya adapter handphone, kemudian ingin dicolokkan ke Arduino bisa lewat kabel USB ini. Kemudian jalur kedua lewat kabel jack. Di sini teman-teman bisa gunakan adapter misalnya langsung colokkan ke sini. Bisa. Yang ketiga lewat pin. Di situ ada pin FIN. Vault input. Teman-teman bisa gunakan pin ini. Positifnya di FIN, negatifnya di GND. Kabelnya. Seperti itu. Jadi ada tiga cara teman-teman memberikan power ke Arduino-nya. Kabel USB lewat jack, lewat pin. Biasanya yang paling sering digunakan tentu saja USB dan di jack-nya. Nah, di USB ini dia punya jalur data. Kalau di jack-nya tidak hanya power saja. Positif, negatif. Listrik positif, negatif. Kalau menggunakan USB, kita bisa menggunakan fasilitas untuk mengirimkan datanya. Jadi, antara komputer kita dengan Arduino bisa saling berkomunikasi lewat kabel USB. Oleh karena itu, kita bisa melakukan upload. Komunikasi upload ini adalah mengirimkan kode program yang sudah dikompile tadi ke Arduino. Jadi, datanya dikirim, filenya dikirim dari komputer kita ke Arduino lewat kabel USB. Itulah fungsi upload. Dan di Arduino-nya tinggal dieksekusi perintah yang sudah kita ketikan tadi, yang sudah dikompile. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya, di sini ada drop-down untuk memilih board Arduino-nya. Yang ini ya, yang debug teman-teman tidak gunakan. Ini hanya berlaku di Arduino Leonardo untuk melakukan debugging. Selain Arduino Leonardo, dia belum bisa digunakan. Jadi, kita langsung skip ke select board. Teman-teman, pasang Arduino-nya, kemudian klik di situ. Di sini saya sudah pasang Arduino-nya. nanti akan muncul lokasi USB-nya. Karena saya menggunakan distribusi Linux, lokasinya dev.tty.usb0. Teman-teman klik. Kalau teman-teman menggunakan Windows, maka lokasi USB-nya biasanya COM1, COM2, dan seterusnya. Beda-beda ya. Kalau menggunakan macOS, tetap sama menggunakan dev.tty. Sekian, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman cari board-nya. USB-nya port-nya sudah dipilih, diklik, nanti checklist seperti itu. Lalu pilih board-nya. Di sini kita menggunakan Arduino Uno, teman-teman klik Uno. Kita pilih yang Uno. Checklist seperti itu. Lalu klik OK. Maka kita sudah memilih Arduino Uno. Jadi sesuaikan dengan board yang teman-teman gunakan. Ada banyak sekali board yang disupport oleh Arduino IDE dan tentu saja kita bisa menambah board-nya. itu untuk memilih board. Yang di sebelah kanannya ada serial plotter dan serial monitor. Ini sambil berjalan kita akan gunakan serial monitor. Kemudian yang di sebelah kiri, ini ada tombol untuk sketchbook-nya. Dan yang di tengah ini kita sebut dengan sketch. Sebentar ini sepertinya wifi saya terkendala ya. Masih terhubung. tidak masalah ya. Normal ya. Oke thank you. Cuma di sini tanda seru saya tidak tahu kenapa. Jadi kode program yang kita ketik di sini di Arduino IDE kita sebut dengan sketch. ya walaupun itu hanya sebutan dari Arduino-nya saja ya. Teman-teman boleh menyebutnya dengan hal lain. Tapi dari Arduino-nya kita sebut dengan sketch. Nah di sebelah kirinya di sini ada sketchbook. Teman-teman bisa menambahkan sketch-sketch di sini. Klik new sketch nanti akan menambahkan sketch baru dan seterusnya. kita bisa juga sketch-nya dari online. Seperti yang saya bilang tadi Arduino punya IDE-nya online. Kita bisa membuat kode program Arduino secara online. Kita bisa menggunakan Arduino Cloud Web Editor. Nah Arduino Web Editor itu bisa diintegrasikan dengan Arduino IDE yang kita install di komputer kita. Teman-teman tinggal sign in saja di situ nanti muncul semua sketch-sketch yang sudah kita buat secara online tadi. Seperti itu. Kemudian yang di bawahnya di sini ada Boards Manager. Katakanlah teman-teman ingin menggunakan board lain selain Uno dan ternyata tidak ada di sini. Boardnya tidak ada di sini. Teman-teman bisa install boardnya melalui Board Manager. Misalnya kita ingin menggunakan ada banyak sekali di sini ya. Ingin menggunakan board LittleBits Aruno IVR LittleBits ini produk dari Amerika. Teman-teman tinggal klik install saja. Nanti boardnya bisa kita pilih. Seperti itu. Atau ingin menggunakan Windows 10 IoT Core. Teman-teman bisa install di situ. Dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada Library Manager. Kita akan belajar nanti menggunakan Library. Library itu adalah kode program yang dibuat oleh orang lain untuk dapat kita gunakan. fungsinya apa? Kegunaannya apa? Agar kita tidak perlu membuat kode programnya dari nol. Karena sudah ada orang lain yang membuatkan. Kita tinggal pakai saja kode program tersebut. Contohnya, ketika kita menggunakan sensor suhu dan kelembaban yang paling terkenal itu di HT11. Kita ambil contoh itu ya. Nama sensornya di HT11. Fungsinya untuk membaca suhu dan kelembaban. Nah, untuk membacanya itu tidak mudah. Perlu pemahaman lebih lanjut untuk membaca suhu dan kelembaban dari sensor tersebut. Kalau kita membuat kode program dari nol, maka akan ada banyak sekali yang harus kita pelajari dan ada banyak sekali kode program yang harus kita ketik. Oleh karena itu, orang lain membuatkan kode program untuk membaca nilai suhu dan kelembabannya. Kita tinggal pakai saja kode program tersebut. Nah, kode program tadi dinamakan library. Jadi, seperti itu. Fungsinya library agar kita tidak membuat kode programnya dari nol. Sudah ada orang lain yang membuatkan. Tidak harus kita bersusah payah untuk membuat kembali program yang sudah ada. Seperti itu. Teman-teman bisa scroll-scroll ke bawah. Ada banyak sekali di sini library-nya yang bisa kita gunakan sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya tadi DHT, kita bisa search di sini DHT sensor. Di situ ada DHT sensor library dan seterusnya. Jadi, teman-teman silahkan pilih ingin menggunakan library yang mana untuk membaca nilai DHT-nya. Masing-masing punya dokumentasi sendiri. Dan ingat, setiap library punya kode program yang berbeda. Karena yang membuatnya pun beda. Dari mana melihatnya, teman-teman bisa gunakan dokumentasi. Dokumentasi itu adalah manual book-nya. Setiap library ada manual book-nya. Katakanlah teman-teman ingin menggunakan library DHT yang ini. DHT sensor library by Adafruit. Di situ saya sudah install. Ada tulisan install di situ. Teman-teman bisa klik more info. Nanti dia akan diarahkan ke website dokumentasi dari library tersebut. Seperti itu. Untuk installnya, tinggal klik install. Jangan lupa pilih versinya. Oke, langsung diarahkan ke GitHub Adafruit-nya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Ada penjelasannya seperti itu. Dokumentation dan seterusnya. Bisa juga buka di website dari Adafruit-nya. Bukan di GitHub-nya. Jadi tadi Adafruit itu isi kode program-nya ini. ini isi kode program-nya. Kita tidak perlu membuatnya dari nol. Yang sebegitu banyaknya. Seperti itu. Semuanya ada di documentation. Dan nanti teman-teman bisa baca dan explore ya. Setiap documentation punya cara yang berbeda tentu saja bergantung yang membuat dokumentasinya seperti apa. Kalau teman-teman lihat ya. Seperti ini isi kode program-nya. Yang mungkin banyak yang tidak kita paham ini kode program apa. Yaitulah fungsinya library. Kita tidak perlu membuatnya dari awal, dari nol. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke Arduino IDE-nya lagi. Di bawahnya ada untuk debugging. Debugging ini tidak kita gunakan. Jadi fungsinya debugging ini sebenarnya untuk melihat baris kode program mana yang sedang dieksekusi sekarang. Jadi teman-teman mengetikan kode program banyak dari atas sampai bawah. Kemudian kita ingin lihat sekarang ini Arduino sedang mengeksekusi kode program yang mana ya. Sedang mengeksekusi baris yang mana ya. Seperti itu. Maka gunakan debugging. Simple-nya seperti itu. Dan di WalkWi juga sebenarnya ada fitur debugging. Teman-teman nanti bisa gunakan fitur debugging di WalkWi. Mau menggunakan board apapun ya kalau di WalkWi. Kalau di Arduino IDE debugging ini baru tersedia untuk Arduino Leonardo dan keluarganya. Kemudian yang di bawahnya ada search. Ini bisa search apapun. Search project, search kode program. Misalnya kita ingin cari setup. Seperti itu. Setup. Maka dia langsung dikasih tahu. Oh ada setup. Teman-teman bisa klik nanti langsung diarahkan. Seperti itu. Oke. Jadi itu komponen-komponen di Arduino IDE-nya. Sekarang kita akan mempelajari kode program di Arduino IDE-nya. Sebelum itu silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa diajukan. Saya tunggu satu menit untuk satu pertanyaannya ya. Silakan. Ya mas. Mungkin satu pertanyaan ya. Ya silakan. Ini waktu itu saya juga pernah belajar program-program terus pakai apa ya bikin penggerak servo gitu kan. Itu kan pakai library servo kan begitu kan ya. Misalkan kan berarti di dalam library servo itu ya ini kan saya juga awam itu berisi sub-program untuk menggerakkan servo begitu kan ya. Iya begitu. Yang sifatnya general ya bahwa itu menggerakkan servo. Seandainya kan kalau servo itu kan bergeraknya berapa derajat ya. 120 lah katakanlah. Kalau kita ubah misalkan dia bergeraknya 200 derajat begitu. Apakah itu ada harus cari library servo 200 derajat atau kita bisa bikin program sendiri begitu. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain mungkin sekalian? Oke saya langsung jawab ya. Di Arduino IDE secara defaultnya dia sudah menyediakan library servo mungkin sekalian saya jelaskan ya cara menggunakan library-nya. Di sketch kemudian disitu ada include library teman-teman bisa cari disitu servo ada servo klik maka library-nya masuk. Nah dengan menggunakan library yang ini kita bisa mengatur untuk posisi servo-nya yang ini diberapa derajat. Nanti kita akan belajar untuk menggunakan servo-nya ya karena ada di materinya. fungsi yang digunakannya adalah write untuk servo kemudian kita bisa memasukkan angkanya ingin berapa derajat servo tersebut bergerak jika ingin bergeraknya ke 0 derajat ketik 0 disini jika ingin bergeraknya ke 120 120 disini ingin ke 180 180 jadi dia dinamis ingin memposisikan servo-nya di berapa derajat dengan menggunakan library yang ini. Library lain pun sama dan tentu saja setiap library punya fiturnya sendiri. Mungkin saja di library lain kita tidak bisa menentukan secara dinamis ingin mengaturnya di berapa derajat. Bisa saja di library lain hanya bisa diatur ke 0 sama 180 bisa saja bergantung yang bikinnya. Seperti itu kira-kira untuk servo. Nantinya kita bisa mengatur dia ingin di berapa derajat servonya. Nanti kita sekalian mungkin. Sorry kalau misalkan dari fitur library itu tidak ada begitu berarti harus bikin program sendiri begitu ya? Betul bikin program sendiri. Itu tapi bisa dipelajari juga begitu kan ya? Betul betul. Kalau servo itu kan dia apa ya apa sinyal maksudnya nanti dari output PWM atau output digital dia? Kalau dari servo ini dari PWM output PWM ya? Dari Arduino-nya begitu ya? Kalau dari output digital tidak bisa dia ya? Karena cuma tidak bisa hanya 0 dan 180 paling nantinya. 1010 gitu aja ya? 1010 betul. Oke kalau servo itu kan PWM dia ada ada semacam modulasi atau kode sendiri untuk mengarahkan servo ke derajat tertentu. Iya jadi ada posit modulasi. Iya oke makasih mas semoga dilanjut. Sama-sama tadi di grup ada pertanyaan tentang saya ketinggalan tadi tentang sampling rate untuk ADC-nya di ADC Arduino Uno ya dalam hal ini ya Arduino Uno untuk 15Hz Arduino dia 125 kHz untuk ADC-nya seperti itu oke sebenarnya lebih ke microcontrollernya bukan ke Arduino-nya Arduino apapun itu kalau microcontrollernya sama 4M328P ya dia untuk clock ADC-nya itu 16Hz dibagi dengan physical vector apa ya physical vector bahasa Indonesia-nya ya intinya dia 16Hz dibagi dengan physical vector tadi untuk ADC clock-nya sampling rate-nya mungkin ada pertanyaan lain silahkan oke tidak ada pertanyaan lagi ya saya lanjutkan kalau begitu kita akan langsung praktek ke programming Arduino-nya kita akan eksperimen dengan LED terlebih dahulu jadi kalau teman-teman menggunakan Wokui simulator silahkan tambahkan satu LED klik di sini di bagian add new part klik kemudian situ ada LED nanti akan menambahkan LED teman-teman bisa ganti warna LED-nya bebas semua warna apapun seperti itu kemudian kalau teman-teman lihat di Arduino-nya Arduino dalam hal ini di situ ada label L kalau kita lihat di fisiknya ada label L di situ itu adalah LED kita bisa mengontrol nyala mati LED ini jadi LED ini dia terhubung ke pin nomor 13 artinya kalau kita berikan sinyal 1 di pin nomor 13 maka LED-nya menyala kalau kita berikan sinyal 0 di pin nomor 13 maka LED-nya mati pada saat sekarang ini LED tidak saya gunakan dulu ya kita akan gunakan yang di board kita start simulation LED-nya mati sekarang kita akan menyalakan LED-nya LED yang di sini artinya yang ini ya kita akan menyalakan LED-nya pertama yang harus kita lakukan membuat kode programnya dulu tentu saja pada saat teman-teman baru membuka Arduino IDE ada 2 fungsi yaitu setup dan loop di walkview pun sama ada setup dan loop seperti itu setup itu kode program yang diketikan dalam setup dia hanya akan di eksekusi 1 kali saja kode program yang diketikan di dalam loop dia akan di eksekusi berkali-kali seterusnya berulang-ulang sampai Arduino-nya mati tidak ada power lagi atau tombol reset ditekan di Arduino ada tombol reset ini tombol reset ini sama seperti teman-teman mencabut kemudian mencolok lagi kabel power dari Arduino-nya jadi diulang lagi seperti itu oke jelas ya setup kode programnya hanya akan di eksekusi 1 kali saja pada saat baru menyala Arduino-nya yang loop kode programnya akan di eksekusi berkali-kali sampai Arduino-nya mati tidak ada power lagi nah pertama untuk menyalakan LED di pin nomor 13 kita harus beritahu ke Arduino Arduino pin 13 ingin kita pakai sebagai output dan teman-teman harus bisa bedakan antara output dan input itu dulu output itu apa input itu apa intinya semua data yang keluar dari Arduino disebut output LED itu adalah output karena dia mengeluarkan cahaya kemudian semua sensor tombol apapun itu data yang masuk ke Arduino kita sebut input nah karena kita menggunakan LED maka dia adalah output kita beritahu Arduino pin 13 mau kita jadikan sebagai output caranya adalah teman-teman klikkan dalam setup karena untuk beritahu Arduino hanya satu kali saja tidak perlu berkali-kali menggunakan fungsi namanya pin mode setiap kode program diakhiri dengan titik koma kecuali untuk fungsi seperti ini dan untuk if kemudian while dan seterusnya untuk pin mode kita beritahu ke Arduino pin nomor 13 ingin kita jadikan sebagai output Arduino seperti itu kita bisa memberikan komentar jadi kode program ini untuk memberitahu Arduino bahwa pin nomor 13 ingin digunakan sebagai output kalau pinnya ingin digunakan sebagai input teman-teman tinggal ganti saja ini menjadi input seperti itu di Arduino IDE pun sama tinggal ketik saja pin mode seperti itu lalu nomor pinnya sebagai output jadi teman-teman mau menggunakan walkway mau menggunakan Arduino IDE kode programnya sama 100% sama persis bahkan kode program yang diketikan di walkway kemudian teman-teman download disini ada tombol download ya bisa dibuka melalui Arduino IDE seperti itu oke jika sudah kita beritahu ke Arduino bahwa pin nomor 13 ingin kita jadikan sebagai output selanjutnya kita berikan sinyal digital ke pin nomor 13 untuk memberikan sinyal digital kita gunakan digital write write itu untuk menulis untuk memberikan sinyal ada juga digital read read itu untuk membaca sinyal jadi write untuk output read untuk input seperti itu karena kita ingin memberikan sinyal maka kita gunakan digital write kemudian kita ingin memberikan sinyal ke pin nomor berapa oh pin nomor 13 sinyalnya apa 1 kalau teman-teman ingin memberikan sinyal 0 ketik 0 disini ingin memberikan sinyal 1 ketik 1 disini atau bisa menggunakan high atau low high itu 1 low itu 0 sudah teman-teman ingin menggunakan yang mana saya analogikan kita memberikan sinyal 1 ke pin nomor 13 sinyalnya digital ketika kita run simulationnya maka LED-nya menyala karena kita memberikan sinyal 1 sekali lagi LED ini terhubung ke pin nomor 13 silahkan teman-teman coba dulu dipraktekan untuk menyalakan LED-nya seperti ini ingat setup ini di eksekusi 1 kali jadi kita hanya 1 kali memberi tahu kardinonya pin 13 sebagai output dan kita hanya 1 kali memberikan sinyal digital ke pin nomor 13 di loopnya kosong oke sambil menunggu teman-teman praktek mungkin saya berikan waktu sampai 11 lebih 0 3 0 8 silahkan terima kasih yang punya pertanyaan pun silahkan bisa open mic ataupun pause di group mas sorry izin bertanya tadi telat gabung silahkan silahkan untuk apa untuk untuk connect untuk connect dari Arduino IDE ke walkway-nya apakah sama dengan dengan hardware-nya gitu iya saya jelaskan ulang ya jadi untuk membuat kode program yang bisa di eksekusi oleh Arduino kita harus menggunakan Arduino IDE tapi kalau teman-teman tidak punya hardware-nya tidak punya Arduino-nya bisa menggunakan simulator simulator adalah walkway jadi antara walkway dan Arduino IDE tidak ada hubungannya sebenarnya hanya penggantinya saja kalau tidak punya Arduino-nya gunakan simulator di walkway kalau punya silahkan gunakan Arduino IDE seperti itu kalau menggunakan walkway tidak perlu ada hardware-nya karena simulator terima kasih mas sama-sama sambil menunggu pertanyaan lain dan teman-teman praktek mungkin saya info sedikit ya seperti tadi di awal sudah dijelaskan usah buat ini sebagai platform belajar dan mengajar teman-teman bisa buka di website resminya disitu ada kelas-kelas yang bisa teman-teman pelajari untuk membuat berbagai macam proyek IoT proyek Arduino dan masing-masing kelasnya kurikulumnya sudah disusun sedemikian rupa kemudian teman-teman ketika ada pertanyaan mengenai materi-materinya nanti bisa ditanyakan langsung di grup yang akan dijawab oleh instrukturnya seperti itu dan untuk teman-teman yang ingin mempelajari kelas-kelas di Nusabot bisa masuk ke menu membership jadi sistemnya bulanan 35 ribu per bulan untuk membershipnya atau teman-teman bisa memilih paket yang lain bebas paket yang per 6 bulan berarti dia lebih murah dari yang bulanan jadi semua kelasnya ketika teman-teman bergabung dengan membership semua kelasnya bisa diakses sepuasnya mau diulang-ulang seberapa kali pun bebas dan bisa membuat jadwal dengan instrukturnya untuk melakukan video conference seperti halnya kita workshop sekarang misalnya teman-teman ada kendala error kode program kemudian ingin berkomunikasi langsung dengan instrukturnya nanti bisa buat jadwal untuk share screen baik screen komputer instrukturnya ataupun komputer teman-teman untuk problem solve jadi seperti itu oke mungkin teman-teman ada pertanyaan lain mas mau nanya lagi ya silahkan ya misalkan tadi pembelajaran Nusa Bot tadi ya kalau saya itu rencana bikin elektronik speed controller untuk brushless motor begitu mungkin dengan ada sensor magnetic ya hall effect sensor atau apa segala macam begitu sampai dengan gerakin motor brushless 100 100 ribu watt begitu ya kira-kira untuk programmer programmingnya apakah bisa pakai Arduino atau apa dan apakah bisa belajar di sini modulnya apa yang cocok begitu oke mungkin nanti berkaitan dengan elektronika saya mention ke instruktur lain sebentar saya mention di grup untuk mengendalikan speed dari brushless motornya berkaitan ke pahala ke pahala ke pahala Oke nanti mungkin dijawab oleh instruktur lain berkaitan dengan elektronika Karena di NusaBot kita bagi-bagi tugas juga Ada yang di bagian program ini, bagian elektronikanya, bagian komunikasi datanya seperti itu Jadi biasanya kita komunikasi satu sama lain ketika ada pertanyaan misalnya berkaitan dengan elektronika Nanti dijawab oleh instruktur bagian elektronika Mungkin nanti dijawab oleh instruktur di grup nih Pak Oke, terima kasih Mas Sama-sama Oke mungkin saya lanjutkan ya Kita sudah berhasil menyalakan LED-nya On seperti itu Sekarang kita akan coba praktek untuk menyalakan dan mematikan LED-nya berkedip On-off, on-off, on-off seperti itu Kita akan memanfaatkan loop Tadi sudah saya sampaikan bahwa loop ini fungsinya akan dieksekusi berkali-kali terus-menerus selama Arduino-nya ada power Jadi kita akan eksekusi kode program untuk nyala-mati-nyala-mati LED-nya Kita akan hapus dulu yang di-setup-nya Seperti itu Saya stop dulu simulation-nya ya Lalu Kita berikan sinyal digital Satu ke pin nomor tiga belas Bayangan teman-teman jika yang membuat berkedip berarti Satu nol, satu nol, satu nol Seperti itu Satu nol Berarti kan seperti itu bayangannya ya Satu nol Jadi diulang-ulang Satu nol Satu nol Satu nol Karena dieksekusinya berkali-kali Eksekusi yang paling atas Kemudian eksekusi ke bawah Kalau sudah paling bawah balik lagi ke atas Ini lagi, ini lagi, balik lagi ke atas Ini lagi, ini lagi Seperti itu Kalau kita run simulation-nya Maka si LED-nya dia hanya akan menyala terus Dia tidak mati Kenapa? Padahal ada kode program untuk mematikan LED-nya Kenapa demikian? Karena Arduino ini Eksekusi kode programnya dia cepat Eksekusi yang ini Dia langsung eksekusi yang bawahnya Belum sempat yang bawahnya ini Mati Dia langsung eksekusi lagi yang atasnya Maka dari itu Arduino-nya Hanya akan menampilkan LED-nya menyala terus Karena saking cepatnya eksekusi kode programnya Mata kita tidak bisa melihat Oleh karena itu Kita perlu menambahkan delay Apa fungsi delay? Delay itu artinya Arduino mau gue kerja Delay-nya dalam satuan microsecond Kalau kita masukkan 200 Berarti 0,2 detik Di bawahnya pun sama Kita berikan delay Ingat Delay itu adalah Mogok kerja Mogok kerja artinya Dia tidak akan ngapa-ngapain Tidak akan ngerjain apa-apa Mogok Seperti itu ya Jadi pertama Arduino akan mengsekusi kode program yang ini Dia menyalakan LED-nya Kemudian Dia akan mogok kerja Mogok kerja 0,2 detik Ketika teman-teman ada sensor Kemudian ternyata Posisinya Arduino sedang mogok kerja Maka Arduino tidak akan membaca sensor Walaupun ada perintah membaca sensor Karena Arduino sedang mogok kerja Oleh karena itu Delay ini Teman-teman hindari Penggunaan delay saat Masuk ke proyek-proyek yang kompleks Proyek-proyek IoT juga Jadi delay ini hanya gunakan Pada Mom-moment tertentu saja Tidak pada semua momen harus menggunakan delay Karena delay ini adalah blocking Dia tidak akan Mengesekusi kode program lain Pada saat Sedang berada di delay Oke kita lanjutkan 0,2 detik delay Berarti mogok kerja Artinya nyala terus posisinya Sedang nyala Kemudian di mogok kerja Masih nyala ya Lalu eksekusi Setelah 0,2 detik Eksekusi kode program yang di bawahnya Posisinya 0 Mati Kemudian setelah mati Mogok kerja lagi 0,2 detik Setelah mogok kerja Balik lagi ke atas Ke sini Oleh karena itu LED-nya akan berkedip Nyala mati Nyala mati Setiap 0,2 detik Kalau di simulator Bergantung spesifikasi Komputer teman-temannya Di situ ada speed Simulatornya Dan di situ ada waktu Yang sudah berlalu Dari simulatornya Jadi tidak real time Tidak seperti waktu kita sekarang Kalau di simulator Biasanya ada penurunan speed Bergantung spesifikasinya Apalagi kalau sedang membuka Banyak aplikasi Di komputernya Pasti speednya Dia akan berbeda Ini pengaruhnya Bukan di RAM Tapi di prosesor Karena memproses Bukan menyimpan Memory Kalau prosesornya Cukup bagus Mungkin akan di 100% terus Prosesor yang saya gunakan Sekarang ini Core i5 ya Kalau tidak salah Oke Ini ya Core i5 Generasi 3 Saya menggunakan Mac Mini 6 Mac Mini 6 itu tahun 2012 Jadi komputer tua Jadi komputer tua sebenarnya Tapi masih bisa dipakai Ya Seperti yang teman-teman Lihat tadi Speednya menurun Di bawah 50% Itu menggunakan Prosesor Core i5 Generasi 3 Kalau teman-teman Kalau teman-teman menggunakan Prosesor yang lebih baru Ya mungkin speednya akan stabil Di 100% Seperti itu Oke jadi kita sudah bisa Menyalakan dan mematikan LED Tapi sekarang Kita baru bisa menyalakan Dan mematikan LED Yang onboard Yang di Arduino Kita perlu LED Yang external Yang tadi kita sudah Tambahkan Kita akan pasang LED nya Cara memasangnya bagaimana Kita bisa menggunakan Kabel DuPont Kalau teman-teman Lihat di Online store Kabel DuPont Atau namanya kabel pelangi Sama saja Kabel DuPont dan kabel pelangi Seperti ini Harganya beda-beda ya Bergantung panjang kabelnya Ada yang male Female Yang male itu artinya Ada yang lancipnya Yang female itu Tak ada lancipnya Kalau kita lihat ke Arduino Ini header nya Tipenya female Berarti Kalau teman-teman ingin Menyolokkan kabel Ke Arduino Uno Di header ini Maka perlu kabel Yang header nya male Jadi kita bisa colokkan ke situ Kalau Arduino nya Menggunakan header nya male Maka kita gunakan Kabel yang female Seperti itu Nah disini kasusnya Kita menggunakan LED LED ini Kakinya male Berarti Dan Arduino nya Ini female Artinya Kabel yang kita gunakan adalah Kabel female To male Atau sebaliknya Karena bisa di gunak balik Kabel Berarti teman-teman Menggunakan kabel female To male Seperti apa ya Seperti ini Female To male LED nya masukkan ke sini Ke kabel ini Kemudian Sisi ujung satunya Pasang ke Arduino Seperti itu Oke Kita kembali lagi LED ini punya dua kaki Anoda dan katoda Katoda itu untuk Yang listrik negatifnya Anoda itu yang positifnya Yang negatifnya Teman-teman Hubungkan ke ground Arduino Uno Punya tiga ground Satu Dua Tiga Seperti itu Mau yang manapun Bebas sama saja Karena saling terhubung Satu sama lain Kemudian Sisi positifnya Yang anoda Teman-teman Hubungkan ke Nomor pinnya Kita menggunakan pin nomor 13 Maka hubungkan ke Nomor 13 Sesuai kode program kita Kita run simulation nya Maka LED nya menyala Bagaimana sekarang Kalau LED nya lebih dari satu Tambahkan LED nya Lebih dari satu Yang sisi negatifnya Kakinya pendek Itu ke ground Kakinya panjang Ke pin digital Katakanlah kita ingin Menggunakan pin nomor 12 Ada dua LED Maka tambahkan lagi Pin mode nya Pin mode Pin nomor 12 Sebagai Output Seperti itu Kemudian Kita ingin menyalakan LED nya bergantian Ini saya hapus dulu Setelah teman-temannya Ingin bergantian Ingin barengan Bebas bergantung Kode programnya Kita akan Praktek Menggunakan Nyala LED nya bergantian On off nya bergantian Oke Pertama Teman-teman nyalakan dulu Yang warna biru Pin nomor 13 Nyala Kemudian nyalakan Yang warna Merah Pin 12 Nyala Kalau kode programnya Seperti ini Apakah akan Menyala bergantian Biru dulu terus merah Sebenarnya iya Ya akan menyala Biru dulu baru merah Tapi mata kita Karena Arduino Eksekusi kode programnya Cepat Mata kita Tidak akan bisa melihat Perbedaan tersebut Seolah-olah Ini nyalanya langsung Berbarengan Padahal Ya nyala itu Biru dulu baru merah Tetapi cepat Seperti itu Kemudian kita coba delay Ambil 200 Dan sekarang matikan Kedua LED nya Kalau seperti ini Berarti nyalanya Dan matinya Berbarengan Sorry belum tambahkan Delay lagi di bawahnya Oke nyala mati Berbarengan Kalau ingin bergantian Teman-teman tinggal ganti saja 1 0 1 0 nya Jadi seperti itu Kalau tambahkan 1 LED lagi Bisa saja Mau 13 atau 12 LED Bisa saja Yang ini tetap Saya dihubungkan ke ground Yang ini misalnya Ke pin 4 Tinggal teman-teman Tambahkan pin mode lagi 4 sebagai output Lalu ingin dibuat Bagaimana LED nya Ingin nyala bergantian Atau bagaimana Bebas Bergantung pada program Yang kita buat Oke sampai sini dulu Silahkan teman-teman Yang punya pertanyaan Menggunakan 2 buah LED Nanti di Komunikasi serial Kita akan menggunakan Serial monitor Lalu dilanjutkan Ke dasar programan Tapi ini akan kita Skip langsung Ke penggunaan input output Jadi sekalian langsung Kita menggunakan Kita belajar Dasar programannya Di input output Karena kita padatkan Waktu kita Masih setengah jam lagi Soalnya Silahkan teman-teman Yang punya pertanyaan Atau mau praktekkan langsung Saya tunggu 1 menit ya Mas mau nanya lagi Silahkan Silahkan Ya Pertanyaan bagus Kita perlu Relay Kalau begitu Di walkway ada Relay module Relay ini fungsinya Untuk Menyalakan Dan mematikan Memutus dan menyambungkan Aliran listrik Tapi Memutus dan menyambungkannya Lewat sinyal digital tadi Sama seperti saklar Saklar di rumah kita Kita bisa nyala matikan Lampunya kan ya Tetapi untuk nyala matikan Lampunya Kita harus tekan tombol Seperti itu Putus nyambung Putus nyambung Aliran listriknya Kalau relay Putus nyambungnya Kita gunakan Sinyal digital Jadi nanti Dihubungkan ke relay Untuk lampunya Relay seperti ini Ya berbagai macam relay sih Sebenarnya Bergantung spesifikasinya Yang murah Ada 5000 harganya Satu channel Relay yang seperti ini Dia bisa 250V 10A Yang AC 250V AC 10A Yang DC 30V 10A Seperti itu Jadi bisa gunakan relay ini Kalau untuk di rumah Nanti dihubungkan ke pin disini Ada 3 pin PCC itu ke 5V Yang GNDnya itu Ke pin GND Ground Yang innya Ini data Kita akan coba praktek Ada 3 pin disini Saya hapus LED nya Saya hapus LED nya VCC nya ini Ke pin 5V Karena relay nya Bekerja di 5V Seperti itu Pin 5V ada di bawah Kemudian Bagian GND nya Hubungkan ke ground Kalau di simulator Kalau di simulator Pasti sudah ada Panduannya ya Ketika kita klik GND Sudah ada warna putih terang Seperti itu Kita bisa langsung hubungkan Kemudian yang innya Ini hubungkan ke data Misalnya di pin 13 Kita run simulation nya Maka relay nya juga akan mati nyala Dia akan memutus dan menyambung Aliran listrik Jadi kita bisa menggunakan relay ini Disini ada NO Ada Common Ada NC Kita bisa lihat di Tanda tanya ini WalkWiz sudah punya dokumentasinya Teman-teman bisa klik modulnya Lalu klik tanda tanya Ada penjelasannya disitu nanti Untuk operation nya Bahkan ada Example project nya Kode program nya seperti apa Jadi seperti itu Ini tidak menggunakan Arduino ya Dia menggunakan Switch Sudah diberikan contohnya Tinggal teman-teman ganti saja Ininya menggunakan Arduino Dihubungkan ke pin Digital Seperti tadi yang sudah saya contohkan Seperti ini 1, 2, 3 Ya jadi bisa menggunakan relay Tentu saja Seperti itu Misalkan orang-orang ada pertanyaan lain Kalau tidak ada kita Lanjutkan Materinya Kita ke serial Communication Apa itu serial communication? Serial communication itu adalah Komunikasi yang dilakukan Melalui seutas kabel Kalau teman-teman lihat Di Arduino Uno Disitu ada pin TX RX TX ini untuk mengirim data RX ini untuk menerima data Jadi dengan komunikasi serial ini Kita bisa Mengirimkan data dari satu Arduino Ke rangkat lain Misalnya ada dua Arduino Masing-masing Arduino ini Ingin saling berkomunikasi Sensor nya di Arduino A Kemudian output nya di Arduino B Arduino A mengirim data sensor Ke Arduino B Teman-teman bisa menggunakan Komunikasi serial Lewat TX RX ini dihubungkan Ke Arduino yang lain Nah sekarang kita akan praktek Komunikasi serial nya Menggunakan kabel USB Jadi kita akan mengirimkan data Dari Arduino kita Ke komputer Data yang dikirimkan dari Arduino Ke komputer Akan ditampilkan Di komputer Menggunakan Serial monitor Serial monitor di Arduino IDE Ia ada di sebelah kanan Teman-teman bisa klik disitu Serial monitor nanti muncul Datanya akan muncul disini Ini adalah data yang dikirimkan Dari Arduino nya Dan Kalau teman-teman Ingin menggunakan komunikasi serial Maka gunakan Serial Bijin Seperti itu Serial Bijin Kemudian disini ada Baut Thread Apa itu baut thread nya? Ini adalah speed Pengiriman datanya Data yang dikirim Kecepatannya harus sama Dengan data yang diterima Pengirim Misalnya Menggunakan kecepatan 9600 Yang menerima pun Harus menggunakan Kecepatan 9600 juga Jadi harus sama Kalau tidak sama Maka datanya Tidak akan selesai dikirimkan Akan berantakan nantinya Jadi harus sama Seperti itu Katakanlah teman-teman Punya perangkat Lain Yang dimana Spesifikasi teknisnya Untuk melakukan Komunikasi serial Harus 9600 Katakanlah seperti itu Perangkatnya Dari pabriknya Sudah seperti itu Oleh karena itu Ketika kita ingin Mengirimkan data Dari Arduino Ke perangkat tersebut Maka kita harus Samakan baut thread nya Speed nya Sama seperti Spesifikasi perangkat tersebut Seperti itu Tapi karena kita Menggunakan komputer Komputer kita Baut thread nya bisa diatur Ingin berapa Kecepatan nya bebas Oleh karena itu Ya diketiknya pun bebas Tinggal nanti Sesuaikan saja Dengan Pilihan di komputer kita Kita antratek dulu Oke pertama Jika teman-teman Ingin menggunakan Komunikasi serial Berikan perintah Serial bijin Seperti ini Lalu untuk Mengirimkan datanya Teman-teman bisa gunakan Serial print Atau print line Kalau print line ini Nanti ada baris baru Setelah data dikirimkan Kalau print Tidak ada baris baru Kita akan coba yang print dulu Kita akan kirimkan data halo Seperti itu Dikirimnya sekali ya Karena di dalam setup Kalau teman-teman Ketikan serial print nya Di dalam loop Maka dikirimnya berkali-kali Terus menerus Seperti itu Oke kita run simulation Dan inilah data dari Arduino Yang masuk ke komputer kita Kalau kita menggunakan Arduino IDE Saya paste di sini Kita upload Kode programnya Lalu kita buka serial monitor Nanti data halonya Akan tampil di sini Nanti saya reset dulu Arduino nya Oke Tampil Halo Seperti itu Jadi halo ini adalah Data yang dikirim dari Arduino Ke komputer kita Dan teman-teman Tentu saja Bukan hanya bisa mengirimkan Data Statis seperti ini Kita bisa mengirimkan Data sensor Sehingga untuk menampilkan Nilai sensornya Tidak perlu ada Display LCD Tidak perlu ada display Segala macam Bisa gunakan serial monitor ini Untuk melakukan Dibagi Jadi seperti itu Kita bisa mengirimkan Data Ke serial monitor Oke sampai sini Teman-teman yang punya pertanyaan Silahkan Ini tidak akan saya bahas semua ya Karena waktunya Pasti tidak cukup Nanti dilanjutkannya Bisa di group Untuk komponen-komponen lain Yang ingin teman-teman gunakan Bahkan mungkin teman-teman Yang ingin praktekan Saya tunggu satu menit Mana tadi ya Sambil ingin Ada yang ditanyakan Silahkan Oh iya teman-teman Yang mau ambil membership Saya sarankan Lewat media partner Di Event Kali ini ya Media partnernya Sesuai di poster Workshopnya Teman-teman bisa kontak Ke masing-masing Misalnya di kampus ya Bisa kontak ke masing-masing BM di kampusnya Nanti akan diberikan kode kupon Kode kupon itu untuk potongan harga Jadi teman-teman tidak akan Membayar dengan harga Ini Tapi nanti akan ada potongan Potongan harganya mungkin akan diinfokan di group Sekitar 30% Kalau tidak salah ya Untuk potongannya 30% dari 35.000 Lumayan juga Untuk satu bulan Teman-teman bisa Belajar Banyak Seperti itu Ada beberapa proyek juga Dan di bulan ini Akan terbit dua kelas juga Nanti bisa teman-teman Pelajari Kelas yang pertama itu Untuk membuat Aplikasi Kasir IOT Itu request Dari Group Jadi teman-teman bisa request Ingin mempelajari kelas apa Nanti akan dibuatkan oleh Instrukturnya Satu kelasnya itu Yang akan terbit Membuat aplikasi Kasir IOT Jadi Scan QR Code Nanti datanya akan Dikirim ke server Dan dikasirnya tinggal Membuka saja Data-data Yang di-scan QR Code-nya tadi Jadi barangnya di-scan QR Code-nya oleh Pelanggan Lalu pelanggannya ke kasir Tinggal bayar saja Tidak perlu kasirnya Men-scan satu-satu barang Misalnya diterapkan Di Mall Bahan bangunan Atau diterapkan Di mall Kain Seperti itu Tinggal pelanggannya cari Ingin membeli barang apa Di-scan 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 Masuk ke keranjang Kemudian dikasirnya tinggal Membayar saja Tanpa harus membawa Barang-barangnya ke keranjang Kemudian Kelas yang kedua Itu adalah Kelas membuat Platform Monitoring Data Logging Jadi teman-teman Akan belajar Membuat Data Logging Tampilannya nanti Di web browser Tampilan web Seperti itu Online Tentu saja IOT Jadi dua kelas itu Yang akan terbit Untuk bulan ini Jadi teman-teman bisa Komunikasi dengan Media partner Dari Event kali ini Untuk mendapatkan Kode kupon Oke silahkan Mas Mau nanya lagi Kalau Baca sensor itu Apa Read berarti ya Read betul Read betul Baca sensor Suhu lah Itu Pakai pin berapa Analog berarti Sensor suhu kan ini ada bermacam-macam Cara kerjanya juga bermacam-macam Jadi Kalau sensornya itu Dia cara kerjanya Hanya membaca analog saja Kita gunakan pin analog Unlock read Seperti itu Ada juga cara Kerja sensor yang lebih kompleks lagi Misalnya Modul DHT Dia lebih kompleks lagi Kita perlu library Misalkan kita pakai Termistor gitu Misalkan ya Itu berarti analog Read ya Iya betul Bisa di Ini mas Maaf nih Bisa dibuatkan Gambarnya Atau programnya gitu Iya kita nanti Praktek untuk Input Disitu ada potensiometer Persebatan dan lain-lain Termasuk sensor suhu Nanti kita sekalian praktek Iya Iya Oh hari kedua ya Kapan itu hari kedua? Hari ini Ini sebenarnya kan materi Pelatihan Tadi saya sampaikan di grup juga Materi yang kita gunakan itu Materi pelatihan berbayar Di workshop ini Tetapi karena waktunya Dipadatkan Ya jadi kita Ada beberapa yang di skip Semuanya dijadikan Satu hari dua jam Seperti itu Oke Iya ya Oke Misalkan ini Kalau Ya Misalkan suhu Turun jadi Apa Suhu Suhu panas ya Suhunya melebih 100 Maka akan Nyalakan kipas Gitu-gitu ada ya Iya ada betul Oke Iya mas Monggo dilanjut Makasih Sama-sama Intinya materinya sama Dengan Pelatihan Berbayar Tapi Lebih dibaratkan Jadi pasti ada yang Di skip Untuk materinya Nanti teman-teman yang ingin Lebih jelas Bisa Daftar di pelatihannya Tapi belum ada yang dibuka ya Masih Ditutup Atau bisa ke Membership Di Membership juga ada Kelas Arduino Dasar Di situ Untuk Retailnya Lebih dalam laginya Ada Dasar Pengembangan Dengan Arduino Bahkan ada juga Menggunakan Shot IDE Bukan Arduino IDE Menggunakan Shot IDE Jadi kita Bikin proyek IOT-nya Atau bikin proyek Elektronikanya Tanpa Nodding Seperti ini Pakainya Klik-drag Klik-drag Saja Ya Nanti teman-teman bisa Explore Shot IDE Seperti ini Kita ingin Menggunakan Sensor Kelembaban Dengan LCD Misalnya tinggal Tambahkan saja Diklik Seperti itu Diklik Untuk sensor Kelembaban Sama diklik Untuk LCD-nya Tambahkan ke sketch-nya Klik-drag Klik-drag Seperti itu Lalu dihubungkan Dari sini klik Dihubungkan ke LCD Klik Maka akan tampil Jadi tanpa Modding sama sekali Ingin tambahkan Persen Ada Nodes Persen Dihapus Kemudian tambahkan lagi Hubungkan Dihubungkan Tampil Persen Seperti itu Dan bisa Dilanjut lagi Ada concat Menambahkan text Di depannya Ya sudah Ini jadi Proyek Pengukur Kelembaban Tanah Kurang dari Satu menit Selesai Tanpa Modding Macem-macem Ini tambahkan pompa Tambahkan saja pompa Jika nilai Pompaan Nilai kelembabannya Kurang dari 0,6 Pompanya Menyala Ya seperti itu Ini teman-teman Yang bisa pelajari Oke kita lanjutkan Saya akan skip Bagian Dasar Logramannya Karena Akan kita pelajari Sekaligus Dengan Penggunaan input Dan outputnya Jadi penggunaan output Kita sudah LED Di sini juga ada LED RGB Kita tidak Mempelajari LED RGB nya Kita akan langsung Masuk ke potensiometernya dulu Potensiometernya itu Kalau teman-teman Buka ke online store Ya biasanya dipakai untuk Mengatur volume Seperti itu Dan sebagainya Bentuknya seperti ini Potensiometernya Bisa beli di toko elektronik Pasti ada sih Elektronik di kota masing-masing Pasti ada potensiometernya Fungsinya untuk mengatur Nilai Resistansinya Dengan cara dibutar Kita akan gunakan Potensiometernya tersebut Kalau di walkway Teman-teman bisa Gunakan Add device nya Add part nya Klik di sini Kemudian cari Potensiometernya Klik potensiometernya Seperti ini Di situ ada Pin GND Pin data Dan pin VCC Sama seperti di sini Ada 3 pin Ada 3 pin Mau potensiometernya Bagaimanapun Masuk terimport Ada 3 pin Seperti itu Intinya yang bagian GND Ground Dihubungkan ke ground VCC nya Teman-teman bisa hubungkan Ke 5 volt Kemudian yang tengah Ini data Potensiometernya Ini bekerjanya Secara analog Jadi kita baca Dengan menggunakan Pin analog Kita hubungkan ke analog Oke katakan seperti itu ya Kita akan membaca Nilai potensiometernya Di setup nya Kita tambahkan serial Bijin Kenapa? Karena kita ingin menampilkan Nilai potensiometernya Kedalam Serial monitor Jadi di serial monitor Akan tampil nilai potensiometernya Seperti itu Lalu Serial dot Print Line Yang akan kita tampilkan Adalah nilai potensiometernya Nah untuk membaca nilai potensiometernya Kita gunakan analog read Kemudian nomor pinnya A0 Kode program ini Kita letakkan di dalam Serial print Sehingga Yang dikirim Melalui komunikasi serial Adalah hasil pembacaan Nilai analog Di pin A0 Yaitu pin Potensiometernya Lalu kita berikan delay Agar tidak terlalu cepat Pembacaannya 300 katakanlah Sebenarnya 200 juga oke sih Kita run simulation Sekarang nilai potensiometernya 0 Kita akan ubah Putar potensiometernya Sehingga nilainya berubah Jadi cukup seperti itu Untuk membaca nilai potensiometernya Oke jelas ya Sekarang kita akan tambahkan LED Ada input Ada output Inputnya potensiometer Outputnya LED Kita akan letakkan LEDnya Ke pin nomor 13 saja Saya tidak merapihkan Pengkabelannya ya Intinya Untuk potensiometernya Ke A0 LED ke pin nomor 13 Sebentar saya cek dulu Apakah masih record Oke masih Seperti itu Kita akan gunakan Pengkondisian Tadi ada pertanyaan Jika suhu sekian LED nyala Seperti itu Jika suhunya sekian LED mati Untuk kasus jika Maka gunakan if If itu adalah jika Oke katakanlah kita punya kasus Jika hujan Maka bawa payung Jika tidak hujan Maka tidak bawa payung Kasus seperti ini Kalau kita translate Kedalam bahasa Tongraman Caranya adalah dengan jika Pengulisan jikanya seperti itu Ini jika Jika Cuaca Sama dengan hujan Sama dengannya dua kali Artinya identik Jika cuacanya sama dengan hujan Maka Bawa payung Jangan lupa titik koma Di akhir perintah Jika tidak Maka teman-teman ketikan else Maka Tidak bawa payung Jadi Kita translate Bahasa manusia Kedalam bahasa Pongraman Seperti itu Sekarang kita akan Ubah kasusnya Ke potensiometer Tadi potensiometer Karena kita hubungkan Ke pin analog Maka nilainya dari 0 Maka nilainya dari 0 Ini minimum 0 Nilainya 0 Maksimum 1023 Karena dikonversi Dari analog ke digital Dalam bilangan desimal disini Yang ditampilnya Oke Kita akan gunakan pengkondisian Kita akan gunakan pengkondisiannya Jika nilai analognya Kurang dari 500 Maka LED menyala Jika nilai analognya Tidak kurang dari 500 Maka LED mati Seperti itu Jadi kita akan buat Jika Nilai analog Berarti analog read 0 Kurang dari Ini simbol kurang dari Ini simbol lebih dari Ini simbol sama dengan Ini simbol kurang dari Atau sama dengan Ini simbol lebih dari Atau sama dengan Ini simbol Bukan sama dengan Seperti itu ya Jika nilai analognya Yang di 0 Kurang dari 500 Jadi pengetikannya seperti itu Bahasa manusianya Kita transfer di dalam Bahasa penguraman Maka LED-nya menyala Di pin 13 Kita berikan sinyal 1 Jangan lupa pin mode Pin 13 sebagai output Tapi jika tidak Jika kondisi ini Tidak terpenuhi Tidak kurang dari 500 Maka LED-nya mati Kita akan coba 1023 apakah kurang dari 500 Tidak 1023 itu lebih dari 500 Maka LED-nya mati 0 Dia mati Kita atur sekarang Nilai potensiometernya Di bawah 500 140 Maka LED-nya menyala Jadi seperti itu Mati Nyala Mati Nyala Menggunakan Pengkondisian IF Atau Jika Bagaimana dengan sensor yang lain Sensor lain sama saja Bergantung pada Cara kerja sensornya Kalau potensiometer Dia langsung mengirimkan Sinyal analog Contoh lagi LDR LDR ini Sensor cahaya Sensor cahaya Kalau teman-teman Buka di e-commerce Seperti ini bentuknya Ini sensornya Yang di depan Ada 3 pin Kalau bentuknya modul Ada 3 pin Harganya Ini ada yang 5.000 Ada yang 8.000 Bervariasi Tapi sama saja Kita akan gunakan Sensor RDR Kita hapus Di potensiometernya Kita ganti dengan LDR Sensor cahaya Kita akan buat Kalimat manusianya dulu Jika Siang Maka lampu mati Jika malam Maka Lampu menyala Bahasa manusianya Seperti ini Kita translate ke dalam Bahasa Pongraman Dalam bahasa Pongraman Itu semuanya Matematis Kita harus tahu Siang itu Nilainya berapa Dan malam itu Nilainya berapa Angkanya Jadi tidak bisa Kita menggunakan Kalimat-kalimat Yang ambigu seperti ini Semuanya harus Dalam angka Oke Kita pasang dulu Kabelnya Di sini di LDR Ada 4 pin Tapi Yang kita gunakan Hanya 3 pin Nilai LDR Dia bekerja secara analog Jadi Kita gunakannya A0 Yang D nya Ini yang digital Tidak kita gunakan Oke VCC kita hubungkan Ke 5 volt Sama seperti potensiometer tadi Kemudian GND Hubungkan ke ground Tentu saja Sekarang yang analognya Kita hubungkan Ke pin analog Kita hubungkan ke A0 Bagaimana kode programnya Sama saja Seperti ini juga Tidak ada bedanya Karena sama-sama nilai analog Tinggal kita atur saja Nilai analognya berapa Kita coba run dulu Simulationnya Semakin terang Maka nilai analognya Semakin turun Semakin gelap Maka nilai analognya Semakin naik Katakanlah siang itu Berarti di sini Katakanlah siang itu di sini Di 725 Lewat Lewat angka 725 Itu siang Katakanlah Berarti kita tinggal Buat pengkondisiannya 725 Jika Nilai analognya Lebih dari 725 Maka Lampunya mati Tapi jika tidak Lebih dari 725 Maka lampunya nyala Oh kebalik ya Sorry kebalik berarti Ya ini harusnya tetap nyala Yang ini mati Oke Ini siang Lampu mati Terang sekali Malam Lampu nyala Siang mati Malam nyala Seperti itu Dan tentu saja teman-teman bisa Hilangkan bagian ini Tidak perlu komunikasi serial lagi Kalau sudah Yakin Sudah kita buat Proyek Lampu otomatis Untuk menyalakan Dematikan lampu Berdasarkan cahaya Kalau siang nyala Malam mati Siang mati Malam nyala Kebalik Oke sampai sini dulu Silahkan teman-teman yang punya pertanyaan Mas mau banyak lagi Oke oke silahkan Silahkan dulu Halo kak Mau bertanya kak Kalau misalnya menggunakan Sensor Ultrasonic itu yang Gimana ya kak Kalau yang Untuk Pin Ini Echo sama Tracknya Oke Saya langsung jawab ya Yang tadi pertanyaan tentang Sensor ultrasonic Intinya Ketika kita Ingin Menggunakan Sensor apapun itu Kita harus tahu Cara kerjanya Sensor tersebut dulu Sebelum kita pasang Pin-pinnya kemana Kita harus tahu Cara kerjanya dulu Sensor tersebut seperti apa Oke di sensor HCSR04 ini Sensor ultrasonic Ini yang paling umum digunakan ya Dia ada dua Apa ya saya sebutnya Dua mata Oke Kita sebut mata saja Kiri kanan Yang mana yang bagus Gambarnya Oke yang ini Ada dua mata Kiri kanan T dan R Cara kerja sensor ini Adalah dengan Mengeluarkan suara Suaranya dalam Frekuensi ultrasonic Suara itu dibagi tiga Untuk frekuensinya Infrasonic Audiosonic Dan ultrasonic Infrasonic itu Suara yang Kurang dari 20 Hz Suaranya kecil Sekali Rendah sekali Bukan volumenya ya Tapi getarannya Rendah sekali Yang bisa mendengar Suara infrasonic Misalnya Kucing Dia bisa mendengar Suara infrasonic Linci Dia bisa Kemudian Di atas infrasonic Itu Rang dari 20 Hz Sampai dengan 20.000 Hz Kita sebut Audiosonic Audiosonic ini Suara yang bisa Didengar telinga manusia Jadi suara apapun Yang bisa didengar Telinga manusia Itu masuk dalam Kategori audiosonic Kemudian Di atasnya lagi Adalah ultrasonic Ultrasonic ini Suara Yang frekuensinya Di atas 20.000 Hz Tinggi sekali Nadanya Telinga kita Telinga manusia Tidak bisa mendengar Tetapi suaranya ada Nah sensor ini Dia bekerja Dengan mengeluarkan Suara Ultrasonic Suaranya dikeluarkan Dari mana Dari yang T ini Transmit Suara dikeluarkan Dari sini Dan ingat Suara itu Memantul Ketika ada Objek di depannya Suara itu akan Memantul Balik kembali Ke sensornya Diterima oleh Yang R ini Receive Suara keluar Dari sini Memantul Diterima oleh Yang R Kemudian Kita bisa hitung Jaraknya Bagaimana caranya Rumus Jarak itu Adalah Saya ketik Dimana ya Sini saja deh Jarak itu Sama dengan Kecepatan Dibagi Waktu tempuh Itu rumus Jarak Kalau rumus Kecepatan Kecepatan Sama dengan Jarak Dibagi Waktu Itu rumus Kecepatan Makanya kita Kita sering Menyebut Kecepatannya 100 km Per jam Jarak Dibagi Waktu Itu kecepatan Sekarang kita Menghitung jarak Jarak itu Kecepatan Dibagi Waktu tempuh Kecepatannya Kecepatan apa Dalam hal ini Adalah Kecepatan Suara Kalau kita Lihat Berapa sih Kecepatan Suara Suara itu Kecepatannya 1238 Kilometer Per jam Berarti Rumusnya Jarak Sama dengan 1000 Berapa Tadi ya 1000 Sekian 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 Per Waktu tempuh Waktu tempuhnya itu Waktu tempuh apa Waktu tempuh dari Suara itu keluar Kemudian balik lagi Jadi ada waktu tempuhnya Balik lagi ya Katakanlah Dalam Satu detik Sebenarnya ini masih terlalu lama ya Pasti jaraknya jauh Kalau Satu detik Jadi cara kerja sensor ini Seperti itu Sensor ultrasonic HCSR 04 Dia mengeluarkan suara Kemudian suaranya memantul Balik kembali Ke penerima Nah di pinnya Disini ada 4 pin PCC nya Ini dihubungkan Ke dalam 5 volt Kenapa 5 volt Kalau kita baca manual booknya HCSR 04 ini Beroperasi Di tegangan 5 volt Jadi bergantung sensornya Ada juga sensor yang beroperasi Misalnya di tegangan 12 volt Beda-beda Sesuai dengan Spesifikasi sensornya HCSR 04 Dia beroperasi di 5 volt Kemudian GND nya kita hubungkan ke Ground Nah disini ada Trigger Ada EHO Pin trigger Itu adalah output EHO Itu adalah input Trigger itu Ketika kita memberikan Sinyal digital 1 Dia akan mengeluarkan suara Yang EHO Dia sebagai input Untuk menangkap suara Jadi seperti itu Nah Pasangnya kemana? Bebas Mau manapun Misalnya yang triknya ke 11 Yang EHO nya ke 7 Bisa saja Tidak masalah Karena masing-masing Data digital semua Mau trik mau EHO Seperti itu untuk layeringnya Untuk kode programnya Teman-teman terapkan rumus ini Kedalam Bahasa menguraman Jarak Untuk mendapatkan jarak ya Kecepatan suara tadi Dibagi waktu tempuh Waktu tempuhnya Pada saat Suara keluar Kemudian balik lagi Itu diambil dari EHO Oke Jadi seperti itu Kalau di Arduino IDE Ada contohnya File example Disitu ada sensor ping Mana ya? Sensor Ada ping disitu Sudah diberikan contoh Untuk menerapkan rumus tersebut Untuk mendapatkan Satuan sentimeter Sudah ada rumusnya Sudah Arduino buatkan Seperti itu Untuk mendapatkan inci Juga sudah ada Jadi teman-teman tinggal Terapkan saja Intinya pinnya Kemana saja bebas Karena dua-duanya Sebagai pin digital Input dan output Jadi tidak semua sensor Bekerja secara analog Misalnya Oh untuk membaca jarak Karena jarak ini dinamis Bukan hanya 0,1 Pasti analog nih Enggak juga Bergantung cara kerja sensornya Jadi sebelum kita Wiring Memasang kabel Kita harus paham dulu Cara kerjanya sensor Seperti apa sih Sensor tersebut Jadi kurang lebih seperti itu Mungkin ada pertanyaan lain Silakan Tadi belum sempat bertanya Bang mau bertanya bang Ya silakan Soal anoda dan katoda Itu Itu apa Dan itu Kalau dimasukin kempin Itu sebagai Apa gitu Misalnya Anoda itu kan katanya Disebut Kutub positif Ya Nah ntar Dimasukin sebagai Input dan output Sebagai input Atau output Masih agak Awam bagian situ Bang Pertama untuk input Atau output Bergantung Komponennya apa Kalau komponennya LED seperti ini Dia mengeluarkan cahaya Berarti output Kalau komponennya Membaca cahaya Misalnya sensor inframerah Itu juga kan ada Anoda katodanya Yaitu input Jadi bergantung Sensornya Bergantung komponennya Dia sebagai Output atau input Seperti itu Bukan bergantung Anoda katodanya Tapi bergantung Sensornya Cara kerjanya bagaimana Nah bukan sensor Bergantung perangkatnya Cara kerjanya bagaimana Nah anoda katoda itu Ada di Dalam Apa namanya Dioda Komponen namanya Dioda Saya search Di sini Ya Komponen dioda Fungsinya dioda itu Sebagai Penyiarah Arus Listrik Jadi listrik itu Katakanlah kita punya Kabel Dari satu ujung Ke ujung yang lain Saya buat Dimana ya Buat garisnya Oke Katakanlah ini deh Dari satu ujung Ke ujung lain Ini kita bisa Berikan listrik Bulak-balik Bulak-balik dalam artian Mau kebalik pun boleh Yang positif di sini Yang negatif di sini Bisa Yang negatif di sini Yang positif di sini Bisa Seperti itu Jadi bergantung Kita inginnya Seperti apa Kalau positifnya di sini Negatifnya di sini Berarti Listriknya mengalirnya Kesana Kalau negatif di sini Positif di sana Berarti listriknya Mengalirnya Seperti ini Nah Fungsinya dioda ini Sebagai penyiarah Arus listrik Ketika ada listriknya Mengalir ke sana Dia bisa Tetapi Kalau ada listrik Mengalir sebaliknya Dia tidak bisa Karena ada dioda Fungsinya itu Nah dioda Ada kutub Negatif Ada kutub positifnya Negatifnya kita Sebut dengan Katoda Positifnya kita sebut Dengan katoda Nah dalam hal ini Tadi kita belajar Menggunakan LED LED ini Diodanya mengeluarkan Cahaya Makanya kita sebut LED Light emitting diode Dioda yang mengeluarkan Cahaya Ada yang positifnya Ada yang negatifnya Anoda dan katoda Karena dia output Maka yang Anodanya Sisi positifnya Hubungkan ke listrik positif Di pin digital Yang negatifnya Katoda Hubungkan ke ground Berbeda lagi dengan Misalnya Sensor Ada gak ya disini Infrared Oke kita cari saja Semuanya bergantung Cara kerja dari komponen tersebut Ada yang bentuknya seperti ini Sama saja Bedanya Bedanya Yang ini untuk menangkap Cahaya Kalau yang tadi Untuk meluarkan cahaya Kalau untuk menangkap Cahaya berarti input Sisi positifnya Kita hubungkan Ke pin yang ingin Kita jadikan input Cahayanya Misalnya kita ingin gunakan Untuk data analog Hubungan ke analog Sisi anodanya Katodanya tetap ke ground Kalau yang satunya lagi Ada dua disini Yang warna transparan Ini mengeluarkan cahaya Cahaya yang dikeluarkan adalah cahaya inframerah Sama hubungannya Tetap dua pin Anoda-katoda Anodanya positif Ke pin digital Katodanya negatif Ke pin ground Jadi semuanya bergantung Cara kerja Dari komponen tersebut Tidak peduli dia menggunakan anoda Tidak peduli dia menggunakan apapun Yang penting Cara kerjanya Cara kerjanya dia Menggunakan analog Atau menggunakan digital Atau Beroperasi dengan Menggunakan komunikasi yang lain Seperti itu kira-kira Ini sudah jam 12 Mungkin saya Espan dikit 15 menit ya 12-15 Karena belum dibahas semua tadi Kira-kira pertanyaan lain silahkan Kak Satu lagi kak Ya Untuk ini kak LCD Yang 16x2 itu Gimana ya kak Punya saya sering Kalau pakai Ininya Biblarinya Sering Error Bisa Mohon dijelaskan kak Kalau pelajari Ada di materinya LCD nanti kita pelajari Sudah ada disini Nanti sambil kita Orang tag LCD-nya Baik kak Oke saya lanjut ya 14 menit lagi Kita sambil ngejar waktu Potentiometer sudah Kemudian tadi LDR sudah LDR ini sudah ya Sekalian Karena sama-sama data analog juga Kemudian sensor kita coba untuk push button Push button ini Datanya digital Kalau tadi LDR analog ini digital Kode programnya sama saja Tinggal teman-teman ganti saja Analog read menjadi digital read Menggunakan if-nya sama saja Nah di push button ini Atau kita sebut dengan Tactile switch Dia sebagai tombol Yang bisa kita gunakan Untuk Apapun Bentuknya seperti ini Ya harganya murah Teman-teman juga bisa dapatkan Di toko elektronik Di daerah masing-masing Pasti ada Bentuknya seperti ini Kita bisa tekan Klik-klik tombolnya Dan biasanya kakinya ada 4 1, 2, 3, 4 Tapi sebenarnya Bukan 4 Dia hanya 2 Kalau kita lihat Ke dokumentasi walkway Dia dijelaskan disitu Untuk kakinya Seperti ini Ketika kita tekan Kaki yang di atas Dan kaki yang di bawah Dia akan terhubung Ketika kita lepas Kaki yang di atas Dan kaki di bawah Tidak akan terhubung Makanya sebenarnya ini cuma 2 Bukan ada 4 Yang atas ini sebaris ini Dia terhubung Mau kita tekan atau tidak Dia akan terus terhubung Yang bawah juga sama Mau ditekan atau tidak Dia akan terus terhubung Yang tidak terhubung Antara yang bawah dan yang atas Ketika ditekan Baru terhubung Lepas Dia terhubung Seperti itu cara kerjanya Jadi Kita harus tahu Cara kerjanya Komponen tersebut Sebelum kita cari tahu Waringnya gimana sih caranya Begitu Kalau sudah tahu cara kerjanya Tentu saja Pengkabelannya pun Pasti bisa Kode programnya pun Pasti bisa Karena sudah tahu cara kerjanya Oke kita akan hubungkan Yang bagian bawah ini Ke ground Yang bagian atas Teman-teman bisa hubungkan Ke pin digital Karena nilainya hanya 2 0 1 Tekan lepas Tekan lepas Saya hubungkan Ke pin nomor 8 Misalnya Seperti itu Dan Kita tambahkan Pin mode Pin nomor 8 Sebagai Input Khusus untuk Tectal switch Seperti ini Kita gunakan Input pull up Selain Tectal switch Kalau teman-teman gunakan Input biasa Bisa Tidak masalah Tidak ada floating Soalnya Nanti itu berkaitan Dengan elektronika Tentang Input pull up Dan Pull up Resistor Dan pull down Resistor Untuk if-nya bagaimana Kita perlu Cari tahu dulu Datanya Dari Tekan switch ini Kita gunakan Serial monitor Jangan lupa Bijin Diprint Yang akan tampil Adalah Digital Pin nomor berapa Pin nomor 8 Lalu kita tambahkan Delay Agar pembacaannya Tidak terlalu cepat Oke Run simulation Ketika tidak ditekan Nilainya 1 Ketika ditekan Nilainya 0 Lepas 1 Tekan 0 Seperti itu Kita akan buat Kode programnya Kalau sudah tahu datanya Pada programnya Menggunakan If lagi Misalnya Jika Digital read Pin nomor 8 Itu nilainya 1 1 Berarti Lepas Tidak ditekan Maka Digital write Pin LED Pin nomor 13 Dia nilainya 0 Mati Seperti itu Namun Jika nilainya Bukan 1 Maka LED Menyala Kita hapus Serial monitornya Run simulation Posisi Ditekan LED Mati Posisi Ditekan LED Nyala Seperti itu Cukup mudah Yang penting Tahu cara kerjanya Komponen tersebut Dia sebagai input Atau sebagai output Oke Saya lanjutkan dulu Sebelum ke pertanyaannya Saya lanjutkan ke Motor Servo Di motor servo Kita bisa Melihat Example nya Di Arduino IDE Ada example nya File Disitu ada servo Teman-teman bisa pilih Knock atau sweep Bebas Kita pilih yang sweep Untuk menggunakan motor servo Kita harus menggunakan library Agar tidak Modding dari 0 Karena untuk menggerakkan motor servo Cukup rumit Kode program nya Jadi kita gunakan Library Disini Teman-teman copy Kalau menggunakan Walkwing Tinggal paste saja Library nya seperti itu Selanjutnya apa Selanjutnya Teman-teman lihat lagi Buat objek Objek servo My servo ini tentu saja Teman-teman bisa Bebas apapun Yang penting depannya Servo Oke Seperti itu servo saya Lalu Kita Tambahkan My servo Attach Apa fungsinya My servo Attach ini Fungsinya sama Seperti pin mode Tapi Khusus untuk servo 9 ini Nomor pin nya Teman-teman yang ingin hubungkan servo nya Ke pin nomor berapa Oke katakanlah Kita biarkan servo nya Di pin nomor 9 Lanjutnya Untuk mengatur posisi servo Kita gunakan My servo.write Kita letakkan disini Ketika push button nya nilainya Nilainya 1 Dan tekan Servo nya ke 0 derajat Ketika ditekan Servo nya ke 180 derajat Misalnya kita ingin membuat proyek Seperti itu Sekarang kita tambahkan servo Di servo ada 3 pin Pin yang warna terang Itu ke 5 volt Ataupun bergantung dengan tegangan servo nya Setiap servo punya spesifikasi berbeda Pin yang warna gelap kabel nya Dia terhubung ke ground Yang warna agak terang Dia terhubung ke PWM Oke kita pasang dulu Yang warna terang Warna merah dalam hal ini servo nya Warna kabel nya ya Kita hubungkan ke 5 volt Seperti itu Lalu untuk yang warna gelap nya Hubungkan ke ground Sisanya Hubungkan ke pin PWM Tapi kita gunakan pin nomor 9 Seperti itu Selesai Kita tinggal run saja My servo Ini harusnya servo saya Servo saya Sesuai dengan ini ya Servo saya Servo Saya Oke Run simulation Posisinya tombol tidak ditekan Ketika ditekan Servo nya akan Ke 180 derajat Lepas 0 derajat Tekan 180 derajat Lepas 0 Seperti itu Oke ada pertanyaan dulu mungkin Saya tunggu 1 menit Silahkan Teman-teman yang beratek juga boleh Sambil cek di grup Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke saya lanjutkan ya, tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi kita sudah belajar potensiometer, push button, LDR, kemudian motor circle, buzzer ini juga menggunakan digital, teman-teman tinggal digital write, ataupun menggunakan tune. Mungkin nanti dibahas di luar workshop ya. Kita masuk ke LCD. LCD ini ada dua jenis, tadi Tokopedia. Bukan dua jenis ya. Ada bermacam-macam jenis, tetapi yang bisa kita gunakan ada dua macam biasanya ya. Yang menggunakan I2C. I2C itu adalah protokol komunikasi. Sama seperti serial. Serial ini, ini adalah protokol komunikasi. Jadi kita bisa melakukan komunikasinya lewat kabel USB ataupun kabel TXRX. Kalau I2C itu komunikasi juga, tapi komunikasinya lewat pin SCL-SDA, bukan lewat pin TXRX. SCL-SDA itu ada di sini. Ini SCL, ini SDA. Di Arduino Uno-nya. Jadi hubungkannya nanti ke sini. Kita hapus semua dulu komponennya. Kayak kosong ya. Kode programnya juga kita kosongkan dulu. Kita mulai dari 0. Untuk menggunakan LCD, teman-teman di wakil bisa ditambahkan LCD. Ada dua macam yang LCD biasa, pinnya banyak. Seperti itu, pinnya ada banyak. Yang bakal boros pin nanti di Arduino Uno-nya. Ada juga LCD yang menggunakan komunikasi I2C. Seperti ini. Bedanya apa? Ada ini, ada modul I2C-nya. Kalau LCD biasa, tidak ada modul ini. Jadi modul dipasang di LCD-nya. Pinnya banyak sebenarnya. Tetapi karena ada modul I2C-nya, kita hanya memerlukan 4 pin saja. Dan ya, ini lebih mudah untuk melakukan programming-nya. Oke, seperti itu. Jadi kita akan gunakan LCD yang I2C. Teman-teman mau 16x2, mau berapa kali berapapun, bebas. Sama saja semuanya. Karena tetap saja komunikasinya lewat I2C. Oke, kita hapus. Untuk menggunakan LCD I2C-nya, PC dihubungkan dengan 5V. LCD-nya beroperasi di 5V. Kemudian ground-nya, teman-teman hubungkan ke ground. Kemudian SDA-nya. Dan SCL, ini protokol komunikasinya. SDA hubungkan ke SDA di sini. Atau teman-teman bisa menggunakan pin A4. Jadi, A4 dan A5 ini, selain digunakan sebagai pin analog input, bisa digunakan sebagai pin SCL-SDA. Sama seperti TXRX ini, selain digunakan untuk pin digital, dia bisa digunakan pin TXRX untuk komunikasi serial. Kalau A4, A5 digunakan untuk komunikasi I2C. Yang SCL-nya, teman-teman ke sini. Jadi, ini dan ini, dia sama saja, saling terhubung. Teman-teman mau gunakan yang di sini, mau menggunakan yang di sini, bebas yang mana saja. Oke, seperti itu rangkaiannya. Cukup untuk LCD seperti ini. Lalu, untuk LCD, kita akan gunakan library. Library-nya apa? Teman-teman, kalau di walkway bisa masuk ke library manager, kita bisa menambahkan library di situ. Add new library, cari LCD, liquid crystal I2C. Mana dia? Oke, ini liquid crystal I2C. Teman-teman tambahkan yang ini. Klik. Kalau di Arduino IDE, ini yang saya hapus dulu. Oke. teman-teman bisa menambahkan library. Klik di sini. Lalu ketik liquid crystal. Teman-teman scroll ke bawah. Ada liquid crystal I2C. Mau menggunakan library manapun, terserah bebas. Tapi ingat, setiap library, dia menggunakan kode program yang berbeda. Dan cara menggunakannya pun berbeda juga. Jadi teman-teman bisa gunakan ini, kalau sesuai dengan materi yang saya berikan. Liquid crystal I2C, pembuatnya Frank de Brabender. Entah ini ejaannya seperti apa. Ya, teman-teman bisa gunakan ini. Langsung klik install. Selanjutnya, langsung masukkan library-nya. Untuk masukkan library-nya di Arduino IDE, masuk sketch, include library, kemudian kita tambahkan liquid crystal I2C. Klik, nanti dia akan masuk ke sini. Kalau di walkway, teman-teman harus ketik manual. Seperti itu. Dan ada example-nya. Teman-teman masuk ke file, example, kemudian di situ ada liquid crystal, dan, oke, katakanlah yang hello world. Untuk menampilkan karato hello world, kalimat hello world. Oke, scroll, oh ini liquid crystal-nya harusnya yang I2C. Sample, liquid crystal I2C, ya yang ini harusnya hello world. Kalau yang library ini, dia tidak ada I2C-nya ya. Pin yang digunakan pun banyak. Teman-teman lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin. Seperti itu. Ah, belum terbuka. Sebentar. Kita coba kembali. Ya. Entah kenapa belum terbuka. Atau, teman-teman bisa buka di walkway. Klik di LCD-nya, di situ ada tanya-tanya. Walkway juga sudah memberikan example-nya. Scroll ke bawah. Paling bawah, ada example-nya di situ, liquid crystal I2C hello world. Teman-teman buka. Pertama, tambahkan library-nya. Seperti itu. Lalu kita buat objek liquid crystal-nya. Seperti itu. Yang pertama, ini adalah address I2C-nya. Jadi, I2C itu punya address. Punya alamat. Untuk walkway default-nya, 24. Eh, sorry, 27. Kolomnya, 16 kali 2. Kalau teman-teman menggunakan ukuran LCD yang berbeda, tinggal masukkan saja berapa kali berapa. Ukuran LCD-nya. Apa maksudnya 16 kali 2? Teman-teman bisa hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sampai di sana totalnya 16. 16 kolom. Dan 2 baris. 1, 2. 2 baris. Jadi, 16 kali 2. Maksudnya seperti itu. Oke, setelah kita tambahkan objeknya, kita bisa lihat lagi di example-nya. Perlu inisialisasi dan backlight. Inisialisasi init itu sama seperti pin mode. Kita memberitahu Arduino, Arduino kita mau menggunakan LCD. Seperti itu. Kita gunakan init. Sekali lagi, setiap library, kode programnya berbeda-beda. Library ini, kode programnya seperti ini. Library lain, belum tentu sama seperti ini. Belum tentu menggunakan init. Bisa jadi yang lainnya. Seperti itu. Kemudian backlight, di LCD ini, dia ada lampu LED-nya. Agar kita bisa membaca nilai karakter di LCD-nya saat gelap. Nah, untuk menyalakan LED tersebut, teman-teman gunakan perintah LCD backlight. Seperti itu. Lalu, kita bisa menampilkan karakter di LCD-nya dengan menggunakan set cursor. Apa maksudnya set cursor? Teman-teman bisa lihat cursor saya ini. Ketika saya letakkan di sini, klik, cursornya di situ. Yang ini ya. Itu posisinya ada di 0,0. Cursornya. Ada di titik 0,0. Kalau saya ke kanan satu kali, cursornya seperti itu. Berarti ada di titik baris ke 0, kolom ke 1. Ke kanan lagi, baris ke 0, kolom ke 2. Sama di sini juga. Kita ingin meletakkan cursornya di mana. Kalau ingin letakkan cursornya di baris ke 0, kolom ke 0, berarti di sini. Maka set cursornya letakkan di 0,0. Kemudian, kita bisa tampilkan kalimatnya. Mulai dari titik 0,0 ini. Start simulation. kita tunggu muncul. Backlightnya menyala dan tampil kalimat. Seperti itu. Ingin yang lain, posisinya, misalnya, 4,0. kolom ke 4, baris ke 0. Mulai dari 0 ya, hitungnya ya. 0, 1, 2, 3, 4. High. Kolom ke 4, baris ke 0, tampilkan high. Seperti itu. Sekarang bagaimana jika kita ingin menampilkan data sensor ke dalam LCD-nya. Teman-teman tinggal tambahkan sensornya. Misalnya, kita menggunakan potentiometer, sensor apapun ya. Mau sensor ABCD, semua sensor bisa tampilkan di LCD. Yang penting, nilai sensornya bisa dibaca di Arduino. Ini dihubungkan ke pin analog. Saya hubungkan ke A0. Kemudian, VCC-nya ke 5V. Oke, seperti itu untuk potentiometernya. Sekarang, yang di bagian high ini, tinggal kita ganti saja. analog grid, A0. Start simulation. Muncul nilai potentiometer. Tapi, karena kita letakkan kode program di setup, dia hanya dieksekusi satu kali. Mau kita diganti-ganti bagaimanapun juga, tidak akan berganti. Karena dieksekusinya hanya satu kali. Kecuali, teman-teman letakkan ini di loop. Kalau kita letakkan di loop, tambahkan delay deh. Letakkan di loop, start simulation. Nilai potentiometer tampil, seperti itu. Kita ganti nilainya pun, dia akan ikut berganti. bagaimana kalau LCD-nya dua? Bukan hanya satu LCD. Ada dua LCD. Sama saja, ground, PCC, SDA-nya ke situ juga, SCL-nya ke situ juga. Sama. Yang membedakan apa? Teman-teman tinggal buat lagi objeknya satu lagi. Yang ini LCD satu, ini LCD dua. Yang membedakan adalah di address-nya. Teman-teman bisa menggunakan ISVC scanner. Kalau di Arduino IDE, saya punya library. Di example ya. Oh, belum di install. Nanti saya kirim di group untuk scannernya. Jadi kita bisa tahu, setiap perangkat ISVC ini dia punya alamat yang berbeda. Yang ini dia alamat yang berapa, yang ini alamat yang berapa. Seperti itu. Kita bisa ganti. Misalnya yang 127, 126. Kalau di walkway, kita bisa masuk ke diagram JSON. Di situ ada I2C. Oh, ini. Common. Mana ya? Kita lihat di documentation-nya. Saya sambil ngejar waktu ya. Ini LED yang atas, LED yang bawah ya. potentiometer. Potentiometer. Waku LCD. Oke. Koma. Squarespace address. Beda di addressnya. 127. 126. Seperti itu. Teman-teman tentu saja bisa gunakan LCD 1, LCD 1. Sekarang LCD 2. Seperti itu. Untuk tampil karakternya pun sama. Yang ini LCD 1, LCD 1, ini LCD 2. kita coba. Start simulation. Tampil. Ini LCD 2, ini LCD 1. Ganti nilainya, tetap ada. Kita menggunakan 2 buah LCD. Teman-teman cukup tambahkan saja, omjeknya. Oke, seperti itu. Mungkin perangkat lainnya nanti kita bahas di grup ya. Intinya teman-teman bisa paham tentang penggunaan komponen-komponen dasar di Arduino, cara memprogramnya, bagaimana cara membaca sensor, cara menampilkan sensor tersebut, datanya. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, kita sudah lewat 15 menit. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tidak ada pertanyaan ya, saya infokan dulu bagi teman-teman yang ingin mendapat sertifikat, nanti diberikan waktu selama satu minggu untuk mengerjakan sebuah proyek sederhana di Arduino, teman-teman bisa menggunakan walkway, bisa menggunakan real device-nya, cukup nanti kirimkan kode programnya saja, kemudian dijelaskan di situ kode program tersebut, fungsinya untuk apa. Nanti formnya akan dikirimkan di grup, teman-teman yang sudah mendaftar ke form untuk mendaftaran workshop, kemudian mengirimkan proyeknya, nanti bisa mendapatkan sertifikat. Jadi, saya menambahkan sertifikatnya seperti itu untuk workshop kali ini, biar teman-teman bisa terus belajar, dan ketika ada kendala, ada pertanyaan, bisa langsung post di grup. Nanti dijelaskan lebih lanjut di grup ya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah lewat waktu hampir 30 menit dari jadwal, dan workshop ini mungkin akan diadakan rutin setiap sebulan sekali dengan materi yang sedikit berbeda nantinya, pembahasannya. Kemudian, teman-teman nanti bisa menghubungi ke media partner di event ini, di kampus masing-masing, kalau teman-teman dapat info dari kampus. Nanti akan diberikan kode kupon untuk mendapatkan potongan harga, jika teman-teman ingin mendaftar ke membershipnya. Jadi, di Non-Support ada membership, ada pelatihan juga. Kalau membership, teman-teman belajar lewat video, dan tentu saja bisa membuat jadwal dengan instrukturnya, jika ada yang ditanyakan. Kalau pelatihan, ini live, sama seperti kita workshop, tetapi dengan durasi yang lebih lama. Saat ini yang dibuka ada monitoring dan data lodging IoT, teman-teman bisa daftar di situ, atau lihat kurikulumnya pun, bisa lewat situ. Kurikulumnya ada di bawah, teman-teman nanti bisa explore. Oke, mungkin itu dari saya, silakan teman-teman bisa diskusi di grup. Di membership pun ada beberapa materi dasar IoT. Oke, misalnya ini, ini juga dasar IoT untuk komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Ada proyek-proyek juga. Tentu saja teman-teman bisa mengajukan materi, apa yang ingin dipelajari. Kalau teman-teman login misalnya ya. Saya akan login, kemudian. Login, di sini juga teman-teman bisa mengajukan kelas. Klik di ajukan kelas. Teman-teman bisa mengajukan ke instruktur, ingin mempelajari materi apa di situ, yang nanti akan dibuat oleh instruktur untuk kelasnya. Oke, seperti itu. Mungkin saya tutup ya, jika tidak ada pertanyaan lain, kita lanjutkan di grup. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di workshop. Dan jangan lupa nanti buat satu proyek sederhana mungkin. Pokoknya yang paling sederhana proyeknya yang penting ada satu input, satu output. Kemudian nanti dikumpulkan dan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, waktunya satu minggu teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, nanti link pengumpulannya akan diberikan di grup oleh adminnya. Terima kasih semuanya. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.